Li Qingshan mulai sedikit mengagumi Ye Liu Su. Pemandangan bala bantuan yang datang dari segala arah membuktikan bahwa kendali Ye Liu Su atas wilayah ini tidak dapat dibandingkan dengan kaki seribu yang bodoh itu. Daemon yang sangat dikenal Li Qingshan muncul di pintu masuk gua satu per satu. Ada banyak sosok di mana-mana, serta sekelompok penjaga penjelajah malam. Ada pria dan wanita, dan penampilan mereka agak halus. Mereka mengenakan baju besi sederhana dan menggunakan busur, anak panah, dan tombak. Pemimpin, para Dasmon mendesah takjub. Meskipun penampilan Li Qingshan telah berubah drastis, mereka masih bisa mengenalinya hanya dengan sekali pandang melalui ciri-ciri khususnya. Raja Ye Liu Su. Para penjaga memandangnya dengan iri. Mereka menarik busur hingga batasnya dan mengangkat tombak, menunggu perintah Ye Liu Su. Ye Liu Su tidak tenang sama sekali. Jika dia adalah General Daemon biasa, dia mungkin bisa mengendalikan atau melemahkan mereka dengan jumlah, tapi yang dihadapannya jelas bukan salah satu dari mereka. Jika mereka bertempur, itu hanya akan menambah korban mereka. Dia mengayunkan pedangnya yang melengkung dan memerintahkan dengan keras, jangan ikut campur. Ini pertarungan kita. Para Daemon segera menghela nafas lega. Tak satupun dari mereka ingin bermusuhan dengan General Daemon. Meskipun Daemon dilarang membunuh satu sama lain, tidak menyenangkan jika mereka terprovokasi. Raja, Kapten Penjaga, Ye Liu Bo, bingung. Apakah dia harus bertarung sendirian melawan musuh? Busur di tangannya telah ditarik hingga batasnya. Mata panah segitiga itu berkedip-kedip dengan cahaya hijau tua, jelas berlumuran racun. Itu langsung ditujukan ke punggung Li Qing Shan. Pada jarak sedekat itu, bahkan General Daemon tidak bisa menghindari tembakan anak panah. Pada saat ini, dia melihat musuh itu berbalik, mengabaikan permusuhannya. Dia tersenyum tipis padanya. Wajahnya yang tampan dan senyumannya yang mempesona membuat jantungnya berdebar kencang. Tangannya tetap kokoh di tali busur. Di masa lalu, dia akan menjadi pasangan yang sangat baik diranjang. Tapi sekarang, mereka adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Li Qing Shan mengamati para penjelajah malam dengan rasa ingin tahu. Dia merasa sedikit bersemangat di dalam. Ini bukanlah pemandangan yang bisa dilihat dengan mudah. Benar saja, itu seperti legenda. Kebanyakan penjelajah malam itu cantik. Salah satu dari penjaga penjelajah malam ini dapat digambarkan sebagai pria tampan atau wanita cantik jika ditempatkan di permukaan. Terutama, gadis muda, di depan. Dia memiliki wajah halus yang agak mirip dengan Ye Lyusu, dan penampilannya bahkan lebih luar biasa. Dia hanya sedikit lebih rendah dari Ye Lyusu. Apalagi saat dia menarik busurnya, ombak di dadanya semakin bergejolak. Letakkan senjatamu. Ini perintah. Ye Lyusu berkata dengan dingin. Saat itulah Ye Lyubo meletakkan busurnya dengan enggan. Dia berpikir dalam hati, Saudari Lyusu, mungkinkah kamu menyukai jenderal iblis ini? Bukankah dia tidak pernah tertarik pada pria? Sepertinya dia telah tercerahkan setelah melihat pria tampan yang jarang terlihat di antara iblis. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi hal yang baik. Dia bertanya-tanya berapa hari dia bisa meminjamnya darinya. Akankah dia setuju? Hmm, apa ini? Ye Lyubo tiba-tiba melihat N kecil berjongkok di sudut. Karena dia tidak mengeluarkan aura sama sekali, sekilas dia tampak seperti benda mati. Namun, dia dengan jelas melihat kerangka itu bergerak tadi. Tengkorak itu berbalik ke arahnya. Api melonjak di dalam tengkoraknya. Wakil pemimpin, para daemon terkejut lagi. Ye Lyubo melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Little N. Dia juga kaki tangan musuh. Kita akan menghadapinya, dan kita akan menyerahkan Raja Agung untuk menghadapinya. Setelah kita selesai, mari kita bersenang-senang dengan saudara perempuan kita. Dia melirik Ye Lyusu dari sudut matanya, menguji reaksinya. General Daemon berambut merah benar-benar menggoda dia. Melihat bagaimana Ye Lyusu tidak punya niat untuk menolak, dia tersenyum ke dalam. Penjaga penjelajah malam menjawab dengan keras. Secara khusus, semua penjaga wanita menatap Li Qingshan dengan mata berbinar. Tatapan mereka seperti sekelompok bandit yang menatap keindahan langka dan mulia. Tatapan mereka dengan mudah menembus jubahnya. Itu membuat Li Qingshan merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, dia teringat apa yang pernah dikatakan Han Qiyongsi. Ada penilaian yang sangat buruk terhadap penjelajah malam, yaitu pria dan wanita bisa berkumpul sesuka hati. Mereka tidak memiliki konsep kesucian seperti manusia. Pernah ada orang yang tersesat, dan menemukan desa penjelajah malam. Karena ketampanannya, banyak wanita penjelajah malam memperebutkannya. Dia tinggal di rumah mereka untuk bermalam, dan ketika dia kembali, dia menikmatinya ketika dia kembali. Li Qingshan bahkan menghela nafas. Mengapa tempat sehebat itu hilang? Pada akhirnya, dia dicubit dengan kejam oleh Han Qiyongsi. Dia melanjutkan, itu hanya kesalahpahaman di antara manusia, karena penjelajah malam adalah ras di mana perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Perempuan tidak terikat oleh etika apapun. Mereka mempermainkan laki-laki sama seperti bagaimana laki-laki mempermainkan perempuan. Itu wajar saja. Jika kamu menyukainya, aku akan mencari beberapa hewan peliharaan jantan untuk menemanimu. Li Qingshan segera menjadi bersemangat. Surga memang ada. Dia berkata dengan keras, bahkan jika itu tidak berhasil, aku akan tetap membiarkan saudara perempuanku bersenang-senang. Ye Liubo tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar menarik. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu di tempat tidur. Baginda, jangan sakiti dia, terutama di bawah sana. Hal itu menimbulkan gelak tawa. Li Qingshan berbalik dan berkata kepada Ye Liusu, sepertinya anggota klanmu sangat percaya padamu. Ye Liusu berkata, apakah kamu sama sekali tidak mengkhawatirkan temanmu? Saya lupa, apakah Daemon punya perasaan seperti itu? Li Qingshan berkata tanpa menoleh ke belakang, nan kecil, jangan sakiti mereka. N kecil menata para penjelajah malam yang menerjang dengan polos. Dia terkejut saat mendengar dua kata, nan kecil, tapi dia langsung mengerti maksudnya. Dua kata, bulan utara, berasal dari tablet kayu sarjana yang diukir dengan dua kata, An Selatan, di Little N. Di dunia Daemon, dia jelas tidak bisa menggunakan gelar aslinya. Ye Liubo tidak menggunakan senjata. Dia langsung mengulurkan tangannya ke arah Little N. Dia sama sekali tidak menganggap serius kerangka kecil itu. Itu tidak tampak seperti sesuatu yang kuat tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu mungkin sesuatu seperti pelayan atau boneka. Namun, dia juga tidak bisa menyakitinya, atau dia akan membuat, si cantik berambut merah, tidak bahagia, dan dia tidak akan bisa bekerja keras di tempat tidur nanti. N kecil tidak bergerak sama sekali. Dia tidak menyerang, menghindar, atau melarikan diri. Dia membiarkan tangan Ye Liubo meraihnya. Sebelum Ye Liubo bisa memahami apa yang terjadi, dia terjatuh ke tanah. Kesadarannya sangat jernih, dan dia tidak merasa terluka sama sekali. Namun, dia kebetulan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Tubuhnya sepertinya telah menjadi milik orang lain. Ketika Little N pertama kali mempraktikkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dia sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan daging dan darah. Dia bahkan telah membuka titik akupuntur Feng Chi Li Kingshan pada saat yang paling genting. Sejak saat itu, dia jarang menggunakan kemampuan ini. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi, kemampuan ini menjadi beberapa kali lebih kuat. Dia sudah menunjukkan belas kasihan dengan tidak membunuh orang yang menyentuhnya dengan darah dan dagingnya. Penjaga penjelajah malam segera menjadi panik. Ye Liubo adalah yang terkuat di antara mereka. Dia hampir mengalami kesengsaraan surgawi juga, namun dia benar-benar terjatuh ke tanah bahkan sebelum dia dapat menggunakan satu gerakan pun. Kapten, Kapten, apakah dia diracuni? Jangan sentuh kerangka itu. Liubo, Ye Liusu memanggil dengan keras, tapi dia tidak mendapat jawaban. Dia juga terkejut. Dia menatap Li Kingshan. Apa yang kamu lakukan? Li Kingshan mengangkat bahu seolah berkata, Aku akan memberitahumu. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Lebih baik kamu suruh orang-orangmu menonton pertunjukan dengan patuh. Bagaimana menurutmu? Maukah Anda mempertimbangkan kembali saran saya? Ye Liusu berkata, Jika kamu menang, aku akan mengembalikan wilayah itu kepadamu. Li Kingshan menambahkan, Jika aku kalah, aku akan membiarkan adik-adikku bersenang-senang. Oh iya, itu termasuk kamu, kan? Jangan pernah memikirkannya. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari penjelajah malam sekarang. Ye Liusu memegang pedang melengkungnya dan berjalan menuju Li Kingshan perlahan. Namun, sosoknya perlahan menghilang. Dia seperti selembar kertas yang dicelupkan ke dalam tinta. Pertama, tinta mewarnai bagian tepinya sebelum benar-benar berubah menjadi hitam pekat, menyatu dengan kegelapan yang ada di bawah tanah. Bahkan dengan indera Li Kingshan yang luar biasa, dia benar-benar kehilangan jejaknya. Dia menghela nafas takjub di dalam hati, inilah kekuatan sebenarnya dari penjelajah malam. Han Kyungzi pernah menjelaskan kepada Li Kingshan yang ragu, tahukah kamu mengapa penjelajah malam memperlakukan wanita lebih tinggi dari pria? Itu karena perempuan jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Hanya ketika mereka kuat barulah mereka menerima rasa hormat. Mereka sebenarnya tidak ada bedanya dengan kita. Kekuatan ini bukanlah kekuatan fisikmu, tapi, kemampuan spesialmu. Ini seperti bagaimana giant lumberfolk menanam kaki mereka di bawah tanah untuk menyerap energi, memungkinkan mereka untuk terus tumbuh seperti pohon. Penjelajah malam juga memiliki kemampuan bawaannya sendiri. Mereka dapat menyerap energi dari kegelapan dan menggabungkan tubuh mereka dengan kegelapan. Yang dimaksud dengan orang lain, mereka tidak hanya mengacu pada orang lain. Ini juga mencakup arti, orang dengan bakat luar biasa. Dikatakan bahwa dahulu kala, dunia dikuasai oleh mereka. Orang-orang biasa memuja mereka, seperti dewa. Hanya Li Kingshan yang tersisa di lautan bunga. Dia memperhatikan pergerakan angin dan rumput di sekitarnya. Dia tiba-tiba mundur selangkah, tapi itu sudah terlambat. Bila berkilau itu menyapu pipinya, meninggalkan bekas tipis berdarah sebelum menghilang ke dalam kegelapan lagi. Sehelai rambut merah melayang ke bawah. Dia tidak tahu apabila melengkung itu. Bahkan iblis sapi menempas sembunyikannya tidak mampu memblokirnya sepenuhnya. Yeliusu bahkan lebih terkejut lagi di dalam hati. Fuglet of Fu, miliknya sangat tajam. Dikombinasikan dengan teknik bencana pedang setan malam dari Kitab Setan Malam, itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Namun, ketika mendarat di wajah pria ini, rasanya seperti tidak bisa menembus lebih dalam lagi. Semua penjaga wanita menghela nafas, seolah-olah mereka sedang menyaksikan ciptaan sempurna dirusak, yang membuat Yeliusu marah. Di sisi manaka orang-orang ini yang tidak bisa bergerak ketika mereka melihat seorang pria berada di sana. Alasan utamanya adalah karena para penjaga sepenuhnya mempercayai kekuatan Yeliusu, tapi dia kebetulan kurang percaya diri. Jenderal Daemon bernama Bulan Utara ini terlalu kuat. Bahkan sampai saat ini, dia sepertinya hanya bermain-main saja. Dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan kerangka bernama, Lil Nan, berhasil menundukkan Liu Bo tanpa bergerak sedikitpun. Dia mungkin sudah mengalami kesengsaraan surgawi. Ini adalah bahaya terbesar yang pernah dia hadapi sejak dia menjadi raja, namun dia harus mengatasi bahaya ini. Hanya dengan begitu dia bisa menghidupkan kembali Night Roamer. Bilah lain menyapu tenggorokan Li Qingxian yang rapuh. Dia mengangkat tangannya untuk mencoba menangkap pedangnya, tapi yang dia tangkap hanyalah sepetak cahaya yang tersebar. Itu juga meninggalkan bekas darah di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, beberapa luka lagi muncul di tubuh Li Qingxian. Ye Liubo diseret keluar dari jangkauan kendali Little N oleh teman-temannya. Dia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Bahkan sebelum dia sempat menatap ke arah Little N, dia menopang dirinya dengan satu tangan dan mengulurkan tangannya yang lain ke arah Li Qingxian, berseru dengan keras. Baginda, jangan sakiti dia di bawah sana. Tidak apa-apa, Kapten. Diamond bisa tumbuh kembali. Apa yang kamu tahu? Kalau trauma dan tidak bisa mengeras, tidak akan indah lagi. Ye Liusu merasa jijik. Dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia berenang menembus kegelapan seperti ikan. Dunia menjadi sangat berbeda di matanya. Keberadaan Li Qingxian seterang titik putih di kegelapan. Dia mendekatinya diam-diam dan mengayunkan pedangnya. N kecil menjadi gugup. Dia memiliki perspektifnya sendiri, yang memungkinkan dia untuk melihat yang hidup. Aura kehidupan Ye Liusu yang padat sulit disembunyikan bahkan dalam kegelapan. Dia bisa melihat setiap perubahan posisi. Bila cahaya tajam itu dengan cepat mengayun ke arah belakang leher Li Qingxian. Dia tersenyum dan berbalik, mengayunkan pedangnya berkali-kali dalam satu saat. Bila es bermekaran seperti bunga, menyelimuti setiap inci ruang di belakangnya. Selama Ye Liusu ada di sana, dia pasti akan jatuh ke dalam jaring pedang. Suhu di dalam gua sepertinya turun drastis pada saat itu. Angin dingin yang menyapu memaksa para penjaga penjelajah malam mundur selangkah demi selangkah. Ye Liubo menggigil. Arogansi di wajahnya lenyap, digantikan oleh kesungguhan. Dia meraih busurnya lagi. Hanya dengan begitu dia bisa merasakan sedikit rasa aman. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu pedang pun. Teknik pedang yang mengerikan. Dia jelas bukan General Diamond biasa. Namun, Raja Agung tidak akan kalah. Tidak mungkin mengalahkan Raja Agung dengan metode ini. Bila melengkung itu menghilang dalam sekejap, seperti komet. Tidak mungkin untuk dipahami. Ribuan bila es berkumpul kembali dan digantung, menyinari sehelai rambut merah. Mata merahnya berkedip-kedip, sepertinya itu bukan hanya tembus pandang. Dia benar-benar menggabungkan tubuhnya ke dalam kegelapan. Dia bisa menembus air dengan pedangnya, tapi dia tidak bisa menembus bayangan. Akui kekalahan. Kamu tidak dapat melihatku, kamu juga tidak dapat menyakitiku. Suara Ye Liusu terdengar dari mana-mana, dari setiap sudut kegelapan. Ditambah dengan efek gema, sepertinya ribuan suara berbicara bersamaan. Suara Ye Liusu terdengar dari mana-mana, dari setiap sudut kegelapan. Ditambah dengan gemanya, sepertinya ribuan suara berbicara bersamaan. Kamu bisa melihatku, tapi kamu juga tidak bisa menyakitiku. Li Qingshan meletakkan bila es di bahunya. Li Qingshan meletakkan bila es di bahunya. Semua luka kecil di tubuhnya langsung pulih. Aku hanya tidak ingin menggunakan jurus mematikan. Sebaiknya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Membuang waktu seperti ini adalah hal yang sia-sia. Itu belum tentu benar. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan pedang itu bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang. Cukup gunakan cahaya untuk menebas. Namun, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Ye Liusu. Apakah menurutmu lampu jenis apapun bisa digunakan? Ye Liusu mengejek, apakah menurutmu obor acak apapun dapat merusak penglihatan malamku? Begitu, karena kita penjelajah malam, kita memerlukan sinar matahari. Li Qingshan menarik daemon kinya dan mengusap dagunya sambil berpikir. Datang dan cobalah, kata Ye Liusu. Ye Liusu tersenyum dan berkata, ini bawah tanah. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang bagus, jangan berpikir untuk membiarkan sinar matahari bersinar di sini. Itu belum tentu benar. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, titik cahaya kemasan muncul di atas kepalanya. Titik cahaya menjadi sangat besar. Itu berubah menjadi bola api emas. Apa ini? Sangat mempesona. Ye Liusu menutup matanya secara naluriah. Cahaya yang menyilaukan membubarkan kegelapan. Sosok hitam muncul di depan mural di sebelah kiri Li Qingshan. Cahaya kemasan tidak memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, tetapi kegelapan pekat dengan enggan surut sedikit demi sedikit, memperlihatkan penampilan asli Ye Liusu. Ini mengungkapkan penampilan asli Ye Liusu. Dia menatap bola api emas itu dengan tatapan kosong. Ini, matahari. Benar, ini matahari. Li Qingshan memegang miniatur matahari yang dia buat dari jimat ilahi ciptaan agung di tangan kanannya. Dia meletakkannya di depan matanya dan dengan lembut membelai bulu emasnya. Panas sekali. Saat itu tidak terlalu panas. Sebagai hasilnya, dia menuangkan lebih banyak kekuatan keyakinan untuk membuatnya sedikit lebih cerah. Semudah mengendalikan bola lampu besar. Tentu saja, dibandingkan dengan matahari yang sebenarnya, bahkan jika Li Qingshan mencurahkan seluruh kekuatan keyakinannya, kecerahannya bahkan tidak akan mencapai sepersejutapun. Namun, itu tidak palsu. Apa yang dipancarkannya adalah sinar matahari sungguhan. Bola bulu kecil berwarna emas adalah kutukan bagi kemampuan penjelajah malam. Mungkin mereka adalah raja malam, tapi dia telah mengubah tempat ini menjadi siang hari. Ye Liubo mencoba yang terbaik untuk melebarkan matanya, tetapi sosok Li Qingshan benar-benar tertutup oleh cahaya matahari. Itu tidak jelas. Penjaga penjelajah malam yang lebih lemah bahkan menangis. Mereka berbalik dan menutup mata. Sebenarnya sinar matahari tidak menimbulkan bahaya apapun bagi penjelajah malam. Itu seperti bagaimana kegelapan mempengaruhi orang-orang biasa. Itu hanya akan mempengaruhi kemampuan mereka. Khususnya, penjelajah malam yang telah berkultifasi seharusnya tidak terpengaruh oleh sinar matahari sama sekali, apalagi miniatur matahari yang disulap oleh Li Qingshan. Namun, mereka sudah hidup di bawah tanah terlalu lama. Pada dasarnya setiap penjelajah malam akan tenggelam sepenuhnya dalam kegelapan sejak lahir hingga mati, yang membuat kemampuan mereka semakin kuat. Namun, pada saat yang sama, ketahanan mereka terhadap sinar matahari menjadi sangat lemah. Ye Liusu melakukan yang terbaik untuk mengenakan jubah kegelapan lagi. Kegelapan terus-menerus muncul di sekelilingnya. Gangguan kecil saja ini mencegahnya untuk menyatu dengan kegelapan secara sempurna dan melepaskan kemampuannya untuk menjelajah di malam hari. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami gangguan seperti itu. Siapa sangka seseorang bisa membawa matahari ke bawah tanah? Di matanya, Li Qingshan menjadi semakin tak terduga. Jika ini adalah bagian dari kemampuannya, maka pada dasarnya dia adalah kutukan bagi penjelajah malam. Aku baru saja memikirkan langkah yang cukup bagus. Cobalah. Li Qingshan membuang bila esnya dan tiba di hadapan Ye Liusu dalam sekejap, melemparkan pukulan ke udara. Meskipun sinar matahari telah mempengaruhi kemampuanku untuk menjelajah di malam hari, kamu bermimpi jika kamu berpikir bisa menyerangku dengan serangan langsung seperti itu. Pukulan itu seperti hembusan angin kencang yang menghasilkan serangkaian ledakan di udara. Sosok Ye Liusu melayang seperti bayangan, sama sekali tidak terpengaruh. Dia tidak sekuat dia, tapi dia tidak lebih lambat dalam hal kecepatan. Dia menyerah untuk menyerang dan menghindar dengan sekuat tenaga, seperti Dark Elf yang menari tertiup angin. Pada saat ini, Li Qingshan tiba-tiba membuka tinjunya dan menyerang dengan telapak tangannya. Namun, jaraknya hanya satu inci dari Ye Liusu. Ye Liusu sama sekali tidak menganggapnya serius, mengejek Li Qingshan karena kesiasiannya. Pada saat itu, kekuatan mengerikan yang tak terlihat menghantam perutnya dengan kejam, menyebar ke seluruh tubuhnya. Yang dilihat Ye Liubo hanyalah Li Qingshan menyerang dengan telapak tangannya, dan Ye Liusu dikirim terbang. Dia menembus lautan bunga dan menghantam dinding dengan keras. Kekuatan sisa dilepaskan melalui tubuh Ye Liusu. Dinding itu segera dipenuhi retakan seperti jaring, hancur berkeping-keping. Suara tabrakan itu benar-benar diredam oleh suara gemuruh, mengguncang para penjaga penjelajah malam hingga pusing. Suara itu berasal dari pukulan telapak tangan Li Qingshan. Gelombang udara melonjak ke segala arah, mengangkat tirai tinggi-tinggi ke udara dan menekan lautan bunga. Kekuatan serangan telapak tangannya mengejutkan semua orang, baik manusia maupun Dasmon. Baru setelah terkejut barulah mereka berseru, Raja yang agung. Ye Liubo mengusap matanya. Apa yang dia lakukan? Li Qingshan melihat telapak tangannya dengan heran dan gembira. Efeknya bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. Itu benar, ini masih merupakan kemampuan bawaannya, Ox Demon Tramples. Di masa lalu, dia selalu menemukan bahwa Ox Demon Tramples berada pada level yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan keterampilan bertahan seperti cangkang mendalam milik penyuruh. Itu pada dasarnya tidak berguna. Secara khusus, berapa banyak pembudidaya yang masih berdiri di tanah dan bertarung dengannya dengan patuh setelah mencapai General Diamond. Hanya setelah menjadi General Diamond dia hampir tidak bisa menggunakannya untuk membuka terowongan bawah tanah. Itu pada dasarnya mendaur ulang sampah. Baru sekarang dia menyadari bahwa apa yang disebut Ox Demon Tramples hanyalah kesalahpahaman tentang kemampuan bawaan. Kemampuan sebenarnya adalah getaran. Di masa lalu, karena Diamond Key-nya terlalu lemah dan budidayanya terlalu rendah, dia hanya bisa menggunakan metode seperti menginjak tanah untuk memperkuat kekuatan gelombang kecut. Jika tidak, getaran kecil tidak akan cukup untuk menyebabkan kerusakan yang cukup besar, itulah sebabnya kesan tersebut salah. Dalam pertarungan berikutnya, dia juga tidak pernah berpikir untuk menggunakan gelombang kejut di tempat lain, karena dia tidak perlu melakukannya. Selama dia berhasil menembuski pelindung musuh yang dia temui, mereka pada dasarnya akan mati. Dia tidak perlu menggunakan gelombang kejut sama sekali. Kalau tidak, itu akan sia-sia bahkan jika dia menggunakannya melawan-lawan yang tidak bisa dia kalahkan seperti ketiga tetua. Setelah menjadi Jenderal Daemon, kekuatan kemampuan bawaannya meningkat drastis, akhirnya menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Baru saja, Li Kingshan menggunakan udara untuk mengirimkan gelombang kejut. Meskipun efeknya tidak terlalu terasa, ia masih menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Ye Liu Su terkejut sekaligus marah, serta sedikit ketakutan. Lawannya sangat menakutkan, dan kekuatan yang dia gunakan sangat kuat dan misterius. Armornya pada dasarnya tidak mampu memberikan banyak perlindungan di hadapan kekuatan ini. Berapa banyak kartu truf yang masih dia simpan. Namun, dia tidak bisa menyerah. Dia mendapatkan wilayah ini dari Ratu Laba-Laba setelah melalui banyak kesulitan. Itu adalah satu-satunya jalan bagi penjelajah malam untuk kembali ke permukaan. Dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Kembali ke akal sehatnya, dia menyadari bahwa dia baru saja mengeluarkan raungan histeris. Bilah melengkung itu bersinar terang, berubah menjadi bulan sabit besar yang menerangi gua. Dia mengubah taktik gesitnya, menjadi satu dengan pedang dan menusuk dengan aura yang bisa menembus semua penghalang. Li Qingxian juga sedikit terkejut. Dia terkejut karena wanita cantik yang lebih terlihat seperti seorang pembunuh ini ternyata bisa mengeluarkan aura seperti itu. Darahnya melonjak untuk pertama kalinya. Datang kepadaku. Li Qingxian melayangkan pukulan, dan retakan menyebar di udara. Ye Liu Su menggigil di dalam, tapi dia tidak ragu sama sekali. Mata biru gelapnya bersinar seperti bintang saat dia menusuk dengan pedangnya, melupakan hidup dan mati. Dia seperti komet yang gembira atau elang yang menyerang istana. Ye Liu Bo pada dasarnya lupa bernapas. Dia menatap Ye Liu Su dengan hormat. Inilah raja yang mereka percayai. Kekuatannya pasti mampu menembus semua penghalang, termasuk General Diamond yang malang ini. Gemuruh menggelegar meletus di dalam gua, tapi yang menyambutnya hanyalah hembusan angin kencang, mengacak-acak rambut panjang biru tua Ye Liu Su. Dia sedikit menenangkan diri. Sepertinya kekuatan ini tidak terbatas. Akan kutunjukkan padamu apa yang terjadi dengan serangan ini. Li Qingxian melihat tinjunya tanpa daya. Gelombang kejut mencapai beberapa meter jauhnya sebelum melemah dan menyebar. Dengan jeda ini, bilahnya melesat seperti sambaran petir. Dahinya sedikit berdenyut. Serangan itu berisi seluruh kekuatan Ye Liu Su. Bahkan iblis kerbau menempas sembunyikannya tidak dapat menghalanginya. 373. Li Qingxian mencoba menghindar, tetapi kegelapan di bawah kakinya melonjak seperti makhluk hidup. Tangan hitam mengulurkan tangan dan meraih kakinya. Kegelapan terus menyebar ke atas seperti aspal yang lengket dan tidak berwujud. Pada titik tertentu, raungan keras Ye Liu Su berubah menjadi nyanyian pelan. Ujung pedang hanya berjarak 3 inci dari gelabelannya. Pedang energi berjarak sekitar 3 inci dari dahinya. Li Qingxian memegang pedang di antara kedua telapak tangannya. Mata biru tua Ye Liu Su melihat melewati pedang sepanjang 10 meter dan menatap Li Qingxian dengan tatapan mematikan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia tidak bisa menggerakkan pedangnya 1 inci pun lebih jauh. Gempa. Li Qingxian tersenyum. Dalam sekejap, retakan menutupi pedang seperti kilat dan menyebar ke tubuh Ye Liu Su. Pedang itu hancur sedikit demi sedikit. Ye Liu Su merasakan setiap tulang di tubuhnya bergetar hebat, disertai gelombang rasa sakit yang mematikan. Untuk sesaat, tubuhnya tidak terasa seperti miliknya. Li Qingxian mundur dengan cepat hingga punggungnya terbanting ke dinding. Rajaku, Ye Liu Bo berteriak kaget. Li Qingxian meraih leher ramping Ye Liu Bo dan mengerahkan sedikit tenaga. Ye Liu Bo mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi kengganan dan keputus asaan. Meski aku sudah menahan diri, kamu tetap tidak bisa mengancangku. Li Qingxian tampak kecewa. Dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk menerobos ke tingkat ketiga dari Demon Harimau, tapi dia masih kurang. Mungkin akan lebih baik jika ini adalah pertarungan hidup dan mati. Saat ini, peluit tajam terdengar dari belakang. Tujuh anak panah beracun membentuk formasi dan menembus punggung Li Qingxian. Cahaya biru samar yang dibentuk oleh banyak segi enam bersinar. Li Qingxian bahkan tidak tertarik untuk melihat ke belakang. Sebaliknya, dia melepaskannya. Jika kamu ingin bertarung, ayo lanjutkan. Tapi kali ini, aku tidak akan menahan diri. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Ye Liu Su terkejut. Jika dia menggunakan metode pertahanan seperti itu sejak awal. Kalau begitu, semua serangannya akan sia-sia. Kegagalan bukannya tidak bisa diterima, tapi memang seperti ini. Kegagalannya tidak membuat pihak lain menjadi serius sama sekali, namun membuatnya merasa sangat frustrasi. Dalam dua tahun terakhir, dia melakukan ekspedisi kemana-mana. Mereka tidak hanya merebut kembali wilayah mereka yang sah, mereka bahkan sedikit memperluasnya. Selain beberapa orang di sisi ratu laba-laba, mereka tidak lagi peduli dengan dua kata, General Diamond, di mata mereka. Baru sekarang mereka menyadari betapa besarnya dunia ini dan betapa banyak orang kuat yang tidak bisa dianggap remeh. Baiklah, aku bisa berjanji padamu. Yang mulia, ekspresi Ye Liu Bo berubah. Wilayah ini diperoleh dengan susah payah. Diam, Ye Liu Su berkata dengan dingin. Belajar menghormati yang kuat adalah aturan untuk bertahan hidup di bawah tanah. Aku juga bisa membahagiakan adik-adikku. Li Qing Shan tertawa, tapi yang dia terima hanyalah ekspresi kebencian. Dia mengangkat bahunya. Dia tidak peduli. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan. Mata Ye Liu Bo berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lalu siapa yang bisa memutuskan? Li Qing Shan melingkarkan lengannya di bahu Ye Liu Su. Sebelumnya, kamu mengatakan kamu akan memberikan wilayah itu kepadaku jika kamu kalah. Namun sekarang kamu mengatakan kamu tidak bisa memutuskan. Apakah Anda meragukan ketegasan saya? Permaisuri Helica Verparosa, Ye Liu Su menggigil. Takut membuatnya marah, dia menambahkan dengan tergesa-gesa, Nyonya Lorchi tidak akan ikut campur dalam sengketa wilayah General Diamondnya. Tetapi jika General Diamond tiba-tiba ingin mengambil alih suatu wilayah, tidak mungkin dia mengabaikan pendapatnya. Itu memang masuk akal. Bagaimana menurutmu? Saya bisa membawa Anda menemui Nyonya Lorchi dan menyerahkan wilayah itu kepada Anda secara langsung. Li Qing Shan tidak berekspresi. Maksudmu, kamu ingin aku pergi ke bawah tanah bersamamu, kekam utama para penjelajah malam, dan kemudian menemui Komandan Diamond yang sangat akrab denganmu tetapi bukan aku. Saya ingin dia memutuskan milik siapa wilayah itu. Ye Liu Su merasakan napas panas mendarat di telinga dan lehernya. Tidak ada ambiguitas sama sekali, seolah-olah dia berada di mulut monster yang bisa mengamuk kapan saja. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan susah payah, Ya. Li Qing Shan tertawa terbahak-bahak. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo segera berangkat. Ye Liu Su terkejut. Dia menganggap General Diamond yang tampan dan kuat ini bahkan lebih tak terduga. Apakah dia begitu yakin dengan kekuatannya sendiri? Itu sebabnya dia cukup berani untuk berangkat ke tempat berbahaya itu di bawah pimpinan musuh. Dia gegabuh dan sombong, namun penuh pesona tak terkendali. Dibandingkan dengan laki-laki penjelajah malam murung yang selalu tampak gelisah, dia pada dasarnya adalah ekstrim yang lain. Tapi sebelum itu, aku perlu mencari tempat yang cocok untuk menenangkan teman-temanku. Menurutku ini tempat yang bagus. Li Qing Shan melihat sekeliling gua. Dia menemukan mural itu cukup indah. Sangat cocok sebagai dekorasi rumahnya. Ye Liu Su setuju dengan gigi terkatuk. Li Qing Shan berdiri di atas platform batu dan memberikan pidato kepada para dasmon, menerima kepatuhan mutlak mereka. Kaki seribu juga menggeliat keluar, kembali ke tempat tidur, yang dia kenal dan meringkuk dengan nyaman. N kecil duduk telentang. Setelah melalui banyak cobaan, mereka akhirnya kembali ke titik awal sekali lagi, mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka. Ini karena Li Qing Shan berkata kepada Ye Liu Su, silakan dulu. Saya akan menyusul nanti. Yang bisa dilakukan Ye Liu Su hanyalah memimpin penjaga penjelajah malam dan berangkat lebih dulu. Tidak ada yang berbicara sepanjang jalan. Suasananya sangat menindas. Mereka perlahan-lahan meninggalkan gua dan tiba di tepi wilayah kaki seribu, namun mereka tetap tidak melihat Li Qing Shan. Ye Liu Bo maju dan berkata, Baginda, apakah orang itu benar-benar akan datang? Jangan bilang dia berbohong kepada kita. Ye Liu Su terdiam. Lalu yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke klan dan meminta bala bantuan, tapi apakah itu cukup untuk menghadapinya? Mungkin itu hanya mungkin terjadi jika Lol dan orang lain di sampingnya mengambil tindakan. Namun, lidah fasi seperti apa yang diperlukan untuk membuat para Daemon saling menyerang dan membunuh para jenius yang kuat dari ras mereka sendiri? Daemon selalu meremehkan dan takut pada penjelajah malam. Meragukan janji orang lain adalah salah. Li Qing Shan muncul dalam kegelapan sendirian. Melihat bagaimana kelompok itu berhenti karena penampilannya, dia melangkah ke depan. Ayo pergi. Aku sudah lama ingin pergi ke bawah tanah dan melihat-lihat. Ye Liu Su menemukan bahwa sebenarnya ada rasa naif dan kekanak-kanakan di wajahnya. Dia begitu tertarik sehingga sepertinya dia akan menonton pertunjukan. Meskipun Ye Liu Bo sangat membencinya, dia tidak bisa menahan godaan ketika dia melihat wajah tampannya dengan semangat tinggi. Li Qing Shan menatap lurus ke depan seolah dia bisa melihat menembus tebalnya bumi. Impiannya untuk berkeliling sembilan provinsi perlahan menjadi kenyataan. Dia bertanya-tanya seperti apa kota penjelajah malam itu. Dan apa yang dipikirkan Permaisuri Helica Verparosa. Omong-omong, ini tidak ada bedanya dengan dunia manusia. Jika dia menginginkan tempat di dunia daemon, dia harus memunjungi Permaisuri terlebih dahulu. Namun, menurut apa yang dikatakan Milipet, orang itu tidak mudah bergaul. Tapi itu tidak masalah. Hasil terburuknya adalah terjatuh dan menyerangnya, hanya untuk dibunuh. Pada saat ini, di atas hamparan batu spiritual di tengah lautan bunga kupu-kupu biru, Li Qing Shan dan En kecil mengeluarkan seratus kantong harta karun dari tetua burung pegar emas dan tetua makam kesepian. Mereka memeriksa rampasan pertempuran kali ini dengan damai. Mengambil risiko jelas sangat menarik. Jika mereka bisa duduk di rumah dan mengambil risiko dengan aman, itu akan menjadi lebih menarik, dan tidak akan mempengaruhi budidaya mereka juga. Meskipun mereka menyalurkan kim mereka yang sebenarnya ke dalam seratus kantong harta karun milik tetua burung emas, sebuah ruang luas terbuka dengan keras. Li Qing Shan terkejut sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia menarik En kecil ke dalam pelukannya. Kami menjadi kaya kali ini. 374. Ye Liu Su juga menemukan bahwa senyuman misterius tiba-tiba muncul di wajah Li Qing Shan saat dia bergegas berjalan tanpa suara. Tebakan yang tak terhitung jumlahnya segera terlintas di kepalanya, tetapi dia tidak dapat menebak mengapa Li Qing Shan bahagia. Kelimpahan barang di dalam kantong seratus harta karun telah benar-benar melebihi ekspektasi Li Qing Shan. Jangankan berbagai pil tingkat tinggi, hanya batu spiritual saja yang membuatnya sangat gembira. Sebagai master sekte Gunung Rahmat Burung Pegar, seratus kantong harta karun tetua burung emas menyimpan semua sumber daya dari seluruh gunung. Sumber daya ini bukan untuk dia sendiri, tetapi untuk pengembangan seluruh sekte. Entah berapa generasi akumulasi, semuanya berakhir di tangan Li Qing Shan. Selain batu dan pil spiritual, ada juga ramuan spiritual dalam jumlah besar, seperti lidah naga yang berusia 300 tahun dan anggrek hati salju yang berusia 500 tahun. Masing-masing bernilai beberapa ribu batu spiritual. Tidak mungkin bagi para penggarap yayasan pendirian biasa untuk memilikinya jika mereka tidak memiliki sekte dengan dasar yang dalam. Bahkan jika mereka membelinya, mereka akan segera mengolahnya menjadi pil. Tidak mungkin mereka disimpan dalam 100 kantong harta karun. Karena Gunung Rahmat Burung Pegar menggunakan bulu burung pegar emas sebagai senjatanya, artefak spiritual yang ada tidak banyak, namun ada tiga artefak spiritual tingkat tertinggi. Pedang bermotif awan, sulaman kuning cerah, dan botol seladon kecil. Meskipun Li Qingshan tidak tahu apa itu, dia menyukainya ketika dia melihat bagaimana mereka bersinar. Khususnya, botol kecil itu sepertinya familiar. Tiba-tiba, dia teringat, bukankah ini yang pernah terjual hampir 10 ribu batu spiritual dalam pelelangan di bawah Gunung Greenfin di masa lalu. Fungsi botol kecil telah diperkenalkan secara detail selama lelang. Air biasa dapat diubah menjadi air spiritual. Baik itu digunakan untuk memurnikan pil, menempa artefak, atau menyeram ramuan spiritual, itu sangat bermanfaat. Dari tiga artefak spiritual, hanya item ini yang menunjukkan tanda-tanda pemurnian. Pedang dengan pola awan dan sulaman kuning cerah tetap tidak tersentuh. Ketika penatua burung pegar emas bertarung sebagai burung pegar emas, dia tidak dapat membagi perhatiannya untuk mengendalikan artefak spiritual, jadi dia tidak menyempurnakan kedua artefak spiritual tersebut. Bulu burung pegar emas miliknya adalah artefak spiritual yang paling kuat. Namun, di hadapan kekuatan luar biasa Li Qingshan, bahkan jika dia memiliki artefak spiritual tingkat tertinggi lainnya, itu tidak akan cukup. Namun, selain itu, dia tidak menemukan artefak misterius apapun. Selain itu, dia tidak menemukan artefak misterius yang legendaris. Ini tidaklah aneh. Jumlah artefak misterius di dunia tidak sebanyak artefak spiritual. Setiap artefak ajaib memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ini juga berarti sangat sulit untuk memperbaikinya. Biasanya hanya klan dan sekte besar yang memilikinya, dan jarang beredar di pasaran. Para penggarap yayasan pendirian biasanya menggunakan alat spiritual tingkat tertinggi. Dan bahkan jika ada penjualan, penatua burung pegar emas tidak akan mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk membeli artefak misterius. Dunia dalam keadaan damai, jadi hanya ada sedikit pertempuran. Khususnya, para penggarap di atas yayasan pendirian belum tentu memiliki kesempatan untuk melawan seseorang bahkan sekali dalam satu dekade. Apa gunanya membelinya? Jika botol itu bukan artefak spiritual yang membantu budidaya, ketiga tetua tidak akan memperebutkannya. Li Qingshan sudah puas dengan tiga senjata spiritual tingkat tertinggi ini. Terutama botol seladon itu adalah baik untuk menyimpan air spiritual untuk mandi. Ada juga beberapa biji logam mengkilap. Li Qingshan menduga itu adalah bahan untuk menempa artefak. Dia belum pernah belajar cara memalsukan artefak, jadi dia tidak tahu apa namanya. Namun, hanya dari cahaya yang mereka pancarkan, dia tahu itu berharga. Mereka pasti digunakan untuk menempa bulu burung pegar emas. Ngomong-ngomong, dia juga mendapatkan segenggam besar bulu burung pegar emas. Itu juga harus menjadi artefak spiritual kelas tertinggi dan tersedia dalam satu set. Itu adalah artefak spiritual tingkat tertinggi di antara artefak spiritual tingkat tertinggi. Sayangnya, dia perlu mempraktikkan metode budidaya gunung Vicence Grace untuk menggunakannya. Ada satu set lengkap metode fajar burung pegar emas di dalam kantong seratus harta karunnya, tetapi Li Qingshan tidak mungkin mempraktikannya. Setelah itu, dia membuka peti mati Lone Grave Elder. Barang-barang di dalamnya masih membuat Li Qingshan terkejut. Yang menarik perhatiannya adalah sejumlah besar mayat. Ada berbagai jenis mayat, laki-laki, perempuan, tua, dan muda. Beberapa telah disempurnakan, sementara yang lain masih dalam kondisi aslinya. Mereka mengerikan dan menakutkan seperti neraka. Gunung Burial Maun menggunakan seni memurnikan mayat sebagai fondasinya. Mayat adalah sumber daya terpenting mereka. Keduanya merupakan barang habis pakai dan kebutuhan. Untuk mendapatkan mayat-mayat ini, siapa yang tahu berapa banyak kuburan yang telah digali oleh para murid gunung Burial Maun. Li Qingshan mengeluarkan batu dan pil spiritual dan memasukkannya ke dalam kantong seratus harta karun tetua burung emas. Setelah itu, dia memberikan seratus kantong harta karun Lone Grave Elder kepada Little N. Ini adalah untuk Anda. Ada juga tongkat tulang dan pita perunggu milik Lone Grave Elder, dua artefak spiritual kelas tertinggi. Keduanya mengeluarkan aura menyeramkan dan berhubungan dengan pemurnian mayat. Dia juga tidak berguna bagi mereka. Setelah membagi rampasan, Li Qingshan berdiri dan meregangkan tubuh. Dia tertawa keras, ayo kita berkultivasi terpencil lagi. Kali ini, targetnya adalah lapisan ketiga dari metode penindasan laut penyuruh. Dengan begitu, dia bisa dengan sempurna menekan daemon ki dari Iblis Lembu dan Iblis Harimau, kalau-kalau dia menyerahkan diri ketika dia mencapai lapisan ketiga dari Iblis Harimau. Mata N kecil bersinar terang. Dia punya rencana lain dalam pikirannya. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi, budidayanya meningkat drastis, tetapi dia juga mencapai hambatan baru. Tanpa pemahaman yang memadai, dia tidak dapat meningkatkan budidaya jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa hanya melalui esensi daging dan darahnya saja. Namun, dia kebetulan bisa terus menyempurnakan tas bitengkorak. Jika tidak ada yang salah, dia akan bisa mengumpulkan 12 manik-manik menjadi sebuah tali dan menempa artefak spiritual tulang putih pertamanya, bukan, artefak misterius. Ketika keduanya dipenuhi dengan ambisi, mereka melihat ke arah milipet lagi. Dia sudah tertidur, melingkar di platform batu dan berbaring sedikit demi sedikit. Dia tampak sangat nyaman. Dia tidak akan pernah tahu apa itu ambisi. Yang dia tahu hanyalah dia akhirnya bisa berbaring di sini dan tidur lagi. Li Qing Shan duduk dan mengeluarkan segenggampil, memasukkannya ke dalam mulutnya. Pikirannya berangsur-angsur tenggelam, memasuki keadaan tidak sadarkan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa tindakannya di Gunung Greenfin telah menimbulkan keributan besar di dunia budidaya. Di tengah keributan, Yu Su Kuang dan murid-murid Gunung Greenfin berpencar dan melarikan diri menuruni gunung. Menatap kembali gunung berkabut di kejauhan dan melihat tidak ada yang mengejarnya, Yu Su Kuang akhirnya berhenti khawatir. Dia duduk di tanah dan terengah-engah. Dia telah menjalani kehidupan Jianghu di mana darah mengalir dari ujung pedangnya. Awalnya, dia mengira dia tidak perlu takut lagi, tetapi ketika mata merah itu meliriknya, dia hampir terguling menuruni gunung karena ketakutan. Tanpa ragu sedikitpun, jika pedang itu mendarat, dia pasti sudah mati. Jalur budidaya yang benar bagaikan kera yang bertebaran ketika pohon tumbang. Di bawah tekanan Li Qingshan, murid-murid Gunung Anggur Hijau berpencar ke segala arah, takut Li Qingshan akan mengejar mereka dan membunuh mereka semua. Yusukuang melihat sekeliling. Hanya Yulian yang tetap berada di sisinya. Ayah angkat, kita harus pergi ke mana sekarang. Yulian tetap lembut, tapi dia menjadi lebih mantap. Dia awalnya adalah murid terpercaya Yusukuang. Setelah dia mendapatkan pijakan di Gunung Greenfin, dia membawanya ke Gunung Greenfin juga. Mereka sudah tidak cocok lagi menjadi guru dan murid, maka Yulian menerima Yusukuang sebagai ayah angkatnya. Yusukuang berkata, lagi pula, kita tidak bisa tinggal di Gunung Greenfin lebih lama lagi. Ini bukan tempat yang baik. Siapa yang tahu kapan Dasmon akan menyerang lagi? Dengan budidaya kita, kita akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Mengapa bukankah kita kembali ke Istana Proudsward? Setelah dua tahun berkultivasi dengan susah payah ditambah dengan sumber daya luar biasa yang disediakan oleh Gunung Greenfin, dia juga telah mencapai lapisan keempat, sementara Yulian telah mencapai lapisan kedua. Mereka berdua telah mencapai terobosan besar dalam hidup mereka. Meskipun mereka berdua telah mencapai terobosan besar dalam hidup mereka, mereka masih berada di posisi paling bawah dalam dunia kultivasi. Bahkan jika mereka diikat menjadi satu, mereka tidak akan mampu menahan satu tebasan pun. Jika Diamond melancarkan serangan besar-besaran, Istana Proudsward mungkin juga tidak akan aman. Ada terowongan bawah tanah di luar kota. Mengapa kita tidak pergi ke kota Clear River dan mencari perlindungan dengan adik perempuan junior? Yulian memikirkan sesuatu dan berkata, Tentang ini, Yusukuang merasa agak memalukan untuk mencari perlindungan dengan putrinya sebagai seorang ayah. Adik laki-laki Yus benar, jangan ragu lagi, Saudara Yu. Aku berencana pergi ke kota Clear River juga. Diawfei muncul dari balik pohon besar. Budidayanya telah mencapai lapisan ke-6, dan dia telah membelah lautan Kidi dan Tianya. Jika dia melaporkan hal ini kepada Komandan Wang, dia berhak mendapatkan posisi sebagai penjaga Serigala Merah. Kakak senior pertama, kamu di sini juga. Yusukuang sangat gembira. Meskipun dia tahu Diawfei tidak akan mampu memblokir satu serangan pun dari Dasmon tersebut, dia masih merasa sedikit lebih aman. Keduanya bertemu dua tahun lalu. Meskipun mereka bukan teman dekat, mereka sudah saling kenal. Yusukuang menghormati kultivasi Diawfei yang luar biasa. Diawfei mengetahui Yusukuang memiliki seorang putri bernama Yu Zijian, yang berkultivasi di seratus aliran pemikiran. Dengan tubuh yang murni, dia sangat dihormati oleh pemimpin aliran Taoisme, jadi dia tidak berani meremehkannya. Mengerikan sekali, Diawfei menghela nafas. Setelah mencapai lapisan ke-6 dan menjadi kakak senior pertama dari Gunung Greenfin, dia merasa agak gembira dan berpuas diri. Hanya setelah menyaksikan kekuatan yang tak tertandingi malam ini, dia mengerti bahwa dia hanyalah udang yang sedikit lebih besar di dunia budidaya dengan budidaya yang sedikit. Diawfei menghela nafas lagi. Yusukuang setuju dengannya dan menghela nafas bersamanya. Bagaimana menurutmu, Saudara Yu? Ayo pergi bersama. Kita bisa saling menjaga di kota Clear River. Diawfei pernah mendengar bahwa Yusijian akrab dengan keluarga Hua. Jika ada perubahan pada situasi, dia bisa memintanya untuk menengahi perubahan tersebut. Melihat Diawfei, Yusukuang tiba-tiba teringat pada seseorang. Ini adalah topik pembicaraan yang umum di antara mereka berdua di masa lalu. Saya tidak bisa berlindung pada Zijian, tapi saya bisa berlindung padanya. Itu benar. Orang yang Yusukuang pikirkan adalah Li Qingshan. Itu semua karena bantuan Li Qingshan sehingga dia dapat mencapai posisinya saat ini. Dia bisa dianggap sebagai setengah dari bawahan Li Qingshan. Jika dia berlindung pada Li Qingshan, itu tidak akan memalukan. Dia telah mendengar bahwa dia melakukannya dengan cukup baik di seratus aliran pemikiran saat ini. Jika dia tahu bahwa buatnya takut adalah Li Qingshan, siapa yang tahu seperti apa ekspresinya nanti. Baiklah, ayo berangkat sekarang juga. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Setelah mendengarkan cerita di Aofei, alis Wang Pusi berkerut. Seorang General Diamond sebenarnya telah membunuh ketiga tetua. Sulit dipercaya, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dengan betapa liciknya ketiga orang tua itu, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah mereka melarikan diri. Lalu dia melihat di Aofei, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Jika General Diamond begitu arogan dan berkuasa, mengapa dia membiarkan mereka hidup-hidup? Alhasil, dia menanyakan pertanyaan lain. Itu sepenuhnya benar. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Komandan, ada dua saudara junior lainnya yang ikut dengan saya. Senior dan junior lainnya semuanya telah melihatnya juga. Saya yakin itu akan menyebar tidak lama lagi. Tolong segera ambil keputusan, Komandan. Ikut denganku. Wang Pusi melompat dari kursinya. Akhir-akhir ini, konflik antara manusia dan Diamond menjadi semakin intens. Itu tidak hanya terbatas pada kota Clear River, juga tidak terbatas pada Komando Rui. Sebaliknya, seluruh provinsi hijau dipenuhi api perang. Namun, dia belum pernah mendengar General Diamond membunuh para penggarap yayasan seperti ini, dan dia telah membunuh tiga dari mereka dalam sekali jalan. Jika itu benar, maka itu akan menjadi masalah besar. Dia harus segera melaporkannya kepada Komandan Gu dan memintanya segera mengambil keputusan. 375. Diaofi mengikuti Wang Pusi ke ruangan persegi di sudut lantai. Dia melihat ruangan itu kosong. Dinding, lantai, dan langit-langit seputih salju ditutupi rune dan rune, meninggalkan banyak alur. Wang Pusi menempatkan batu roh dan mengaktifkan formasi. Dengan kilatan cahaya, sosok ilusi muncul di ruangan itu. Itu berkedip sejenak sebelum stabil. Itu adalah petugas berpakaian hijau. Dia membungkuk dan berkata, Tuan, mengapa Anda mengaktifkan formasi ilusi? Komandan Prefektur Clear River, Wang Pusi, mempunyai masalah yang sangat mendesak, jadi saya ingin bertemu dengan Nyonya Gu. Wang Pusi mengatupkan tangannya, menekankan kata, bertemu. Tuan, mohon tunggu sebentar. Ketika Gu Yanying mendengar bahwa Wang Pusi memiliki sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan dengannya dan bahkan telah mengaktifkan formasi ilusi, dia tidak dapat menahan rasa penasarannya. Ketika dia tiba di ruangan dengan formasi ilusi, dia melihat gambar Wang Pusi dan bertanya sambil tersenyum, Wang Tua, apa yang membuatmu begitu cemas? Wang Pus membungkuk dan menarik Dia Ofei ke sisinya. Ulangi apa yang kamu katakan tadi. Bawahan Dia Ofei memberi salam pada Tuan Gu. Dia Ofei menunduk, tidak berani menatap langsung ke sosok berpakaian putih itu. Dia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Awalnya, Gu Yanying terlihat santai, tapi senyumannya perlahan menghilang. Pada akhirnya, dia merasa tidak berdaya. Ada asap di mana-mana, tapi kenapa harus di sini yang akhirnya terbakar? Tahukah kamu mengapa iblis itu datang? Dia tidak membunuh orang lain dan hanya membunuh ketiga tetua. Wang Pusi tidak hanya menganggap ini aneh, tetapi Gu Yanying juga tenggelam dalam pikirannya. Lengan hitam pekat yang memanjang dari Aula dan mata merahnya membuatnya memikirkan sesuatu. Namun, dia segera menghilangkan pemikiran tersebut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lompatan dari Daemon ke Daemon general bagaikan jurang antara langit dan bumi. Sekalipun butuh waktu seratus tahun, itu tetap dianggap cepat. Bawahan ini tidak tahu. Apakah kamu ingat seperti apa rupa monster itu? Saya tidak ingat. Dia Ofei takut tatapannya akan menarik perhatian general iblis, jadi dia tidak berani melihat lebih jauh. Saat itu, dia mengingat dengan jelas banyak ciri-cirinya, namun pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa di hatinya hanyalah sepasang mata merah tua seperti arang itu. Bukankah Cu Sidao ada di Clear River? Biarkan dia menggambar. Wang Pusi bergegas ke seratus aliran pemikiran. Ayah, mengapa kamu datang? Di seratus aliran pemikiran, Yuzi Jian raih tangan Yusuku Wang karena terkejut dan gembira. Yusuku Wang tahu ini adalah masalah penting, jadi dia takut berbicara sembarangan tentang Gunung Greenfin. Yang dia katakan hanyalah, aku merindukanmu, jadi aku datang menemuimu. Oke. Mendesah, kamu sudah benar-benar dewasa. Kamu persis sama dengan ibumu. Tidak, kamu bahkan lebih cantik dari ibumu. Yuzi Jian mengenakan jubah taoisme biru. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan dia membawa pedang sembilan yang di punggungnya. Pakaiannya sederhana, namun, tampak lebih murni, indah, dan tanpa noda. Hanya dalam dua tahun, dia telah mencapai lapisan kelima alam pelatihan aura, dan ini karena penganut taoisme yang jorok ingin dia membangun fondasi yang baik. Kalau tidak, dia akan bisa berkultivasi lebih cepat. Seluruh tubuhnya seperti sepotong batu biok yang belum dipoles yang cangkang batunya terkelupas sedikit demi sedikit. Hanya sedikit ketidaksempurnaan yang terlihat, namun dipenuhi dengan kecemerlangan yang tak terbatas. Tanpa disadari, sosoknya pun menjadi langsing. Kenapa tidak? Dulu, aku mengizinkanmu datang. Kenapa kamu belum datang? Apa terjadi sesuatu di rumah? Yuzi Jian bertanya dengan ragu. Yusuku Wang tahu putrinya tidak mudah dibujuk seperti sebelumnya, jadi dia menahan suaranya. Aku tidak bisa memberitahumu saat ini. Aku akan memberitahumu nanti. Kamu bertingkah sangat misterius. Lalu, pernahkah kamu mendengar tentang keberadaan New Juxia baru-baru ini? Kekhawatiran segera memenuhi wajah jernih Yuzi Jian. Itu adalah pertanyaan ini lagi. Yusuku Wang dan Yulian saling bertukar pandang. Yusuku Wang tersenyum pahit. Jangan khawatir. Dia lebih baik darimu. Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda punya kabar tentang dia? Yuzi Jian meraih lengan Yusuku Wang dan bertanya dengan mendesak. Keulah yang memberitahuku. Yusuku Wang hanya memperoleh kabar tentang Li Qingshan dari surat Yuzi Jian ketika dia menyebutkan hal-hal menarik dari seratus aliran pemikiran. Namun, dia tidak bisa mengatakan, ayah bersumpah demi martabatnya. Baiklah, aku punya kabar tentang dia, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Itu yang dia inginkan. Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Lalu kenapa dia tidak datang mencariku? Kamu membuatku khawatir padanya. Yuzi Jian merasa seperti sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya. Dia tersenyum dan mulai melamun lagi. Namun, Yusuku Wang merasa khawatir di dalam hatinya. Apakah gadis ini benar-benar jatuh cinta pada Li Qingshan? Sudah dua tahun berlalu, tapi dia masih belum bisa melupakannya. Dia sudah tumbuh menjadi seorang wanita. Huh, sudah waktunya pria dan wanita menikah. King Teng telah mengatakan sesuatu tentang memutuskan emosinya dan mengabdikan dirinya pada kultivasi, tetapi dia tidak mempercayainya. Dia paling memahami rasa sakit karena sendirian. Bagaimana mungkin seseorang tidak mempunyai pendamping hidup? Dia harus mengawasinya dengan baik dalam hal ini. Anak itu mungkin sedikit keras kepala, tapi dia tidak jahat. Haruskah dia memberitahunya tentang identitasnya? Begitu mereka bertemu, dia harus mendiskusikannya dengannya. Yu Zijian dengan senang hati berkeliling pulau Wu Wei bersama Yu Zijian dan Yulian, sedangkan Yusuku Wang, dia berpura-pura bertanya tentang Li Qingshan secara tidak sengaja. Oh, maksudmu kakak senior Li? Dia sudah berada di lapisan kedelapan, dan dia bentrok dengan kakak senior Chu yang kusebutkan padamu beberapa waktu lalu. Pada akhirnya, dia mengalahkannya dalam satu pukulan. Sungguh mengesankan. Yu Zijian menganggup puas. Hanya kultivasi seperti itu yang pantas untuk putri saya. Sekarang dia adalah menantu saya, dia tidak akan bisa menunjukkan rasa hormat lagi kepada saya. Dia sudah lama berada di ruang alkimia bersama kakak perempuan senior Ru Xin. Begitu kakak perempuan senior Han keluar, dia mungkin tidak akan membiarkannya. Hei hei, itu yang dikatakan Cheng Lu. Apa yang terjadi dengan kakak perempuan senior Ru Xin dan kakak perempuan senior Han? Yu Zijian memberitahu Yu Sukuang tentang gosip itu dengan penuh minat. Dia memperhatikan perubahan ekspresi Yu Sukuang dan bertanya dengan heran, Ayah, ada apa? Tidak ada. Ya ampun, apa nama gunung ini? Yu Sukuang tersenyum datar. Ternyata, Li Qingshan adalah seorang playboy. Untungnya, dia tidak memberitahunya tentang identitas asli Niu Juxia karena dorongan hati. Dia tidak bisa membiarkan putrinya terlibat dalam hal ini. Gu Yanying menunggu beberapa saat, dan Wang Pusi membawa seorang pemuda. Dia melaporkan, Guru Chu telah pensiun dari melukis. Dia tidak lagi melukis. Ini adalah murid terakhirnya, Chu Danxing. Dia juga dapat mengambil peran tersebut. Chu Danxing tercengang saat melihat Gu Yanying. Dia telah melihat Chu Shidao melukis ribuan keindahan, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat menandingi bahkan sebagian kecil dari kecantikannya. Secara naluriya, dia membuat sketsa lukisan untuknya, tapi dia langsung merasa seperti dia tidak bisa menggambarnya. Bahkan jika dia berhasil menggambarnya, itu hampir tidak memiliki daya tarik apapun. Dia hanya cantik biasa. Jadi kamu adalah Chu Danxing. Tuanmu telah menyembunyikanmu dengan sangat baik. Jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa melihatnya nanti. Cepat melukis. Chu Danxing kembali sadar. Wajahnya merah padam karena malu. Dia menoleh ke Diao Fei dan berkata, tolong tutup matamu dan ingat baik-baik situasi saat itu. Lalu rilekskan pikiranmu. Diao Fei menutup matanya. Chu Danxing menempelkan jarinya ke dahi Diao Fei sementara tangannya yang lain bergerak seperti angin, melukis di atas kertas. Ekspresinya juga kembali normal. Sehelai rambut musang memancarkan beragam warna. Terkadang, ia akan dilipat dan digambar dengan hati-hati, dan di lain waktu, ia akan menyebar dalam warna yang tebal dan pekat. Segera, sebuah lukisan berwarna cerah melompat ke atas kertas. Chu Danxing meniupnya dengan lembut dan menunjukkan lukisan itu kepada Diao Fei terlebih dahulu. Lihat, seperti ini. Mata merah yang mengerikan memenuhi pandangannya sekali lagi. Diao Fei terkejut dan mundur setengah langkah. Baru setelah itu, lukisan di reruntuhan, ada siluet hitam, bulan merah tua, bila es terangkat, dan rambut panjang tergerai. Berbagai detail yang hilang dalam ingatannya semuanya telah diambil kembali. Itu pada dasarnya lebih detail dan jelas daripada apa yang dia lihat saat itu. Iaitu, Wang Pusi mau tidak mau melihat lukisan itu juga. Dia ingin melihat orang seperti apa yang bisa membunuh ketiga tetua dan membuat Diao Fei begitu takut. Yang dia lihat hanyalah sosok hidup dalam lukisan itu, seolah dia hendak melompat keluar dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Dia sedikit terkejut di dalam hati, lukisan yang luar biasa. Aura yang sangat mematikan. Apakah aku seharusnya menjadi lawan dasmon ini? Kemudian, Cu Danxing menundukkan kepalanya dan memberikan lukisan itu kepada Gu Yanying. Hanya dengan sekali pandang, Gu Yanying mengkonfirmasi identitas orang dalam lukisan itu dengan setengah dasmonnya. Ini seperti bagaimana manusia tidak bisa membedakan dua burung murai, tapi di mata sejenisnya, ciri-ciri khusus ini pada dasarnya sama jelasnya dengan label. Bukankah ini anak itu? Untuk kali ini, Wang Pusi menemukan sedikit kejutan di wajah Gu Yanying. Gu Yanying melambaikan kipas lipat bioknya dengan lembut. Aneh sekali. Aneh sekali. Di tebing pedang es, tepat ketika dia mengira dia akan memulai jalur dasmon, dia kembali menjadi penjaga Hawkuolf. Tepat ketika dia mengira dia akan memilih jalur budidaya manusia, dia berubah menjadi dasmon lagi dan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung demi Jendral Daemon. Dalam sekejap mata, dia sudah menjadi Jendral Daemon. Dia telah melampaui banyak daemon dan penghalang yang membutuhkan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk dilintasi, merenggut nyawa tiga penggarap yayasan segera setelah dia menyerang. Dia belum pernah bertemu orang yang tidak terduga sebelumnya. Menarik? Menarik. Jika itu masalahnya, semuanya masuk akal. Alasan mengapa dia mencari ketiga tetua itu adalah untuk membalas dendam. Karena dia pada awalnya adalah manusia, dia memiliki sedikit kebajikan dan tidak melakukan pembantaian. Terpisah beberapa ribu kilometer, kedua ruangan itu terdiam pada saat bersamaan, diam-diam menunggu perintahnya. Gu Yanying melipat kipas lipatnya dan memukul telapak tangannya dengan lembut. Saya mungkin harus berkunjung ke prefektur Clear River nanti. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Wang Pusi agak gelisah. Hua kecil dan Qiongzi sama-sama berkultifasi terpencil. Sebaiknya aku pergi sendiri. Tidak nyaman bagimu untuk melakukan itu. Bukankah ada Li King Shan? Ku dengar dia menjadi pusat perhatian, dan dia sangat kuat. Suruh dia menyelidiki dengan benar dan menulis dokumen untukku ketika dia kembali. Saya ingin mendengar pendapatnya mengenai kasus ini. Mata Gu Yanying berkedip-kedip saat dia tampak tersenyum. Adik kecil King Shan, apakah kamu terburu-buru melontarkan kata-kata itu tepat di hadapanku? Ya, aku akan memanggilnya sekarang. Apakah ada hal lain yang perlu aku lakukan? Kata Wang Pusi. Tampaknya, komandanku benar-benar memandang Li King Shan ini dari sudut pandang baru. Dia sebenarnya telah menyerahkan masalah penting padanya, bahkan memuji kekuatannya. Sungguh sulit dipercaya. Namun, dia tidak dapat menghubungkan Dasmon yang kurang ajar dan sembrono dalam lukisan itu dengan murid utama sekolah novel, Li King Shan. Wang Tua, apa yang akan terjadi pasti akan datang. Du Yanying berkata perlahan. Matanya berputar. Bagus sekali. Keterampilan melukismu pasti akan melampaui kemampuan mastermu di masa depan. Chu dan Xing terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang membicarakannya. Dia mengangkat kepalanya, tapi sosok itu sudah menghilang. Dia merasa tersesat di dalam, tapi dia juga memahami sesuatu. Jika dia melihat gadis surgawi yang menghamburkan bunga lagi, dia pasti akan melihatnya. 376. Li King Shan pindah ke bawah tanah bersama kelompoknya. Jalan yang berkelok-kelok dan berkelok-kelok seakan tak ada habisnya, terkadang ke timur dan terkadang ke barat. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah turun, menyelam lebih dalam ke bawah tanah. Setelah menangani masalah kultivasi, dia tidak lagi harus mengeluarkan banyak tenaga untuk itu, jadi dia mengarahkan seluruh perhatiannya kembali ke bayangan cermin. Ye Liu Su dan Ye Liu Bo memimpin kelompok di paling depan, memimpin. Mereka akan memilih pertigaan tanpa ragu sedikit pun. Dua itu sunyi. Tidak ada seorang pun di kelompok itu yang mengatakan apapun. Bahkan tidak terdengar suara langkah kaki sedikit pun. Sepertinya mereka semua telah menjadi bayangan ilusi. Penjelajah malam pada dasarnya adalah pembunuh alami. Entah lingkumen seperti apa yang melatih mereka menjadi seperti ini. Li King Shan memuji dalam hati. Secara khusus, Ye Liu Su pada dasarnya tampak seperti sedang melayang. Ditambah dengan kemampuan bawaannya yang menakutkan, kemungkinan besar dia akan membunuhnya jika dia mencoba membunuhnya ketika dia lengah, bahkan jika dia jauh lebih kuat darinya. Mereka berubah menjadi gua baru. Ye Liu Bo melirik ke arah Ye Liu Su yang tanpa emosi, yang hanya peduli untuk maju. Dia sedikit mengernyit dan menundukkan kepalanya. Ekspresinya berubah saat dia berjuang dengan pikirannya. Tiba-tiba, dia melambat dan tiba di belakang kelompok, meraih tangan Li King Shan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saat Li King Shan bingung, Ye Liu Bo mengatakan sesuatu melalui auranya. Dia tahu sedikit tentang bagaimana Dasmon berkomunikasi satu sama lain. Ah! Ye Liu Bo berteriak dan ditarik ke pelukan Li King Shan. Keduanya berhenti. Ye Liu Su melihat ke belakang dengan cemberut. Kelompok itu berhenti. Semua penjelajah malam memiliki ekspresi berbeda. Laki-laki jelas marah, sedangkan perempuan agak iri. Kamu bisa pergi dulu. Ada beberapa hal yang harus kami tangani. Li King Shan menundukkan kepalanya dan mengendus leher Ye Liu Bo dengan lembut. Ye Liu Bo sedikit tersipu. Cepat dan menyusul. Ye Liu Su melirik mereka berdua sebelum melanjutkan kelompok. Mereka sudah pergi. Apa yang ingin kamu katakan? Sebelum dia selesai berbicara, Ye Liu Bo melingkari Li King Shan seperti ular dan mencium bibirnya. Dia menjulurkan lidahnya. Li King Shan sedikit terkejut, tapi dia tidak mau kalah. Keduanya justru berciuman mesra di tempat seperti itu. Setelah beberapa saat, Ye Liu Bo tidak punya niat untuk menyerah. Li King Shan terangsang dan secara paksa memisahkannya. Sambil mengerucutkan bibirnya, dia berkata, kamu bisa memberitahuku sekarang. Apakah aku bisa mempercayaimu? Ekspresi wajah bulat Ye Liu Bo memang rumit, tapi itu jelas bukan rasa malus seorang wanita. Sepertinya hanya aku yang bisa kamu percayai sekarang. Tentu saja, Li King Shan tidak berpikir bahwa Ye Liu Bo hanyalah orang bodoh yang dilanda cinta. Melihat penampilannya, terlihat jelas bahwa dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Aku bisa memberitahumu satu hal, sesuatu yang sangat penting bagimu, sesuatu yang berhubungan dengan hidup dan mati, tapi kamu harus berjanji padaku dua hal. Sepertinya itu tidak adil. Kalau begitu, satu hal saja, tolong jangan sakiti adikku. Menurutmu mengapa aku akan menyakitinya? Jika aku memberitahumu ini, Anda akan melakukannya. Lalu kenapa kamu ingin memberitahuku? Jika aku tidak mengatakannya, dia akan melukai dirinya sendiri. Saya tidak menerimanya. Li King Shan mengangkat bahunya. Mengapa? Apa yang ingin kamu katakan adalah dia punya ide bodoh untuk menyakitiku, tapi sejujurnya, aku tidak takut sama sekali. Bayangan cermin Li King Shan. Sebagian besar, hal itu dilakukan untuk menguji keadaan. Tidak ada gunanya dibunuh sekali atau dua kali. Begitu dia memahami situasi di bawah tanah, balas dendam apa yang tidak bisa dia lakukan. Satu hal lagi, kamu tidak punya hak untuk membuat kesepakatan denganku. Ekspresi Li King Shan dingin. Kalau begitu aku mohon padamu, oke. Aku bisa menjadi pelayanmu dan bekerja untukmu. Jika saya bekerja untuk Anda, saya juga dapat memberitahu Anda situasi di bawah tanah. Ye Liubo merasa tidak berdaya. Dia tahu betul bahwa dia benar. Bahkan Ye Liusu tidak bisa melawannya sama sekali. Dengan kekuatannya, hak apa yang dia miliki. Jika bukan karena kepribadiannya tidak sekejam dasmon biasa, bahkan Raja Ye Liusu mungkin tidak akan mampu mempertahankan harga dirinya saat ini. Seringkali, perasaan yang dia berikan padanya lebih seperti manusia. Justru karena itulah dia cukup berani untuk bernegosiasi dengannya. Dan, setelah tes tadi, dia mengetahui bahwa dia mempunyai perasaan terhadap wanita. Hasilnya, dia merasa peluang keberhasilannya meningkat cukup besar. Ini bukan sebuah lelucon. Banyak General Diamond di bawah tanah tidak tiba-tiba mengubah kecantikan mereka setelah mengambil bentuk manusia dan menyukai makhluk yang berjalan dengan dua kaki. Mereka masih memperlakukannya sebagai makanan berjalan. Kamu akhirnya memberitahuku apa yang ingin aku dengar. Li Qing San tersenyum. Saat ini, yang paling ingin dia ketahui adalah situasi para penjelajah malam dan situasi helika perparosa. Selama dia bisa memahami situasi keseluruhan, apa arti skema kecil Ye Liusu terhadap bayangan cerminnya? Kalau begitu kamu setuju, Ye Liubo berseri-seri dengan gembira. Bisakah seorang pelayan meminta Tuan? Li Qing San berkata dengan tegas. Anda. Tetapi Tuan akan mempertimbangkan perasaan pelayannya. Li Qing San mengusap pipinya sambil tersenyum. Katakan padaku, atau aku harus mempertimbangkan untuk menolak kesetiaanmu. Kakak perempuanku ingin menyakitimu. Ye Liubo tidak berdaya. Pada akhirnya, dia tetap memilih untuk mempercayainya. Dia bisa saja menggunakan metode yang lebih intens untuk menginterogasinya, atau dia bisa saja mempermalukan Ye Liusu dengan kejam, tapi dia tidak melakukan itu. Seperti yang diduga, itu pada dasarnya tertulis di seluruh wajahnya. Li Qing San mengerutkan bibirnya. Petik 2 titik titik titik. Dia memikatmu ke wilayah musuh. Namun, perkataan Ye Liusu selanjutnya akhirnya mengejutkan Li Qing San. Tunggu, maksudmu musuh. Siapa yang bisa menjadi musuhnya di bawah tanah? Karena dia telah ditunjuk sebagai penguasa wilayah oleh Helika Perparosa, Dasmon lain tidak bisa membunuhnya mau tak mau. Jelas penjelajah malam dari klan lain. Ternyata, para penjelajah malam di bawah tanah tidak bersatu. Sebaliknya, mereka dibagi menjadi beberapa klan besar. Ratu Helika Perparosa melarang perang terbuka, tapi dia menghormati kekacauan dan pembunuhan. Ditambah dengan persaingan untuk mendapatkan keuntungan dan sumber daya, konflik antar klan menjadi sangat intens. Pembunuhan, peracunan, dan jebakan digunakan untuk melawan satu sama lain. Selama mereka tidak meninggalkan bukti langsung apapun, mereka bisa lolos begitu saja. Adapun kegagalan tidak kompeten yang meninggalkan bukti, mereka akan diadili dan dijadikan pengorbanan untuk Ratu Laba-Laba. Bisa dibayangkan betapa sambutan yang diterima Ye Liu Su, seorang jenius dari klannya, ketika dia kembali ke wilayah Gloom dan wilayah klan lain. Dan, untuk membungkamnya, saksi seperti Li Qing Shan pasti akan diburu. Itu ide yang bodoh. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya. Ye Liu Su sungguh cukup kejam. Dia sebenarnya rela binasa bersamanya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menghadapinya seperti itu? Adikku juga tidak punya pilihan lain. Untuk mengambil alih wilayah itu, klan Speeder Sado kami telah menjadi sasaran serangan beberapa klan besar. Kami menderita kerugian yang sangat besar. Jika kami menarik musuh sepertimu, itu mungkin akan menjadi akhir dari klan kami. Bahkan jika kami tidak dapat menyakitimu dengan metode ini, itu akan cukup untuk melukai klan-klan itu. Jika Li Qing Shan melarikan diri, klan tersebut akan menanggung kejahatan membunuh seorang raja dan menyerang Jendral Daemon. Jika dia mati, dia pasti akan menyeret sekelompok orang bersamanya, dan klan Speeder Sado akan bisa membuat orang lain mengambil alih wilayah tersebut. Hanya setelah memikirkan hal itu, Li Qing Shan benar-benar mulai sedikit mengagumi Ye Liu Su. Yang mengesankan, Liu Bo, kamu jauh dari itu. Aku tidak sabar menunggu klan Speeder Sado dihancurkan. Apa hubungannya dengan kita jika pengembara sepanjang malam mati? Ye Liu Bo mencibir. Dia sebenarnya dipenuhi dengan kebencian terhadap klannya sendiri. Baru setelah itu dia menatap Li Qing Shan dengan penuh semangat, meraih tangannya dan berseru, Tuan. Hati Li Qing Shan menjadi mati rasa karena panggilannya. Orang biasa tidak akan bisa meniru perasaan cabul dan genit tersebut. Jika bukan karena dia memikirkan Han Qiongzi di kejauhan, dia pada dasarnya akan melakukan sesuatu. Dengan mempertimbangkan perasaan dan kesetiaanmu, aku tidak akan membunuh adikmu jika dia tidak menyebabkan kehancurannya sendiri. Sebenarnya, dia masih berguna bagiku. Ye Liu Bo berseri-seri dengan gembira, tapi dia juga merasa agak aneh di dalam. Awalnya, dia ingin adiknya menangkapnya dan mempermainkannya, tapi dia malah menjadi pelayannya. Namun, dia tampak lebih menawan saat ini. Yang membuatnya tertarik bukan lagi wajahnya yang sempurna. Dengan kekuatannya, dia pasti akan menjadi tokoh besar yang bisa mengamuk di bawah tanah di masa depan. Menjadi pelayannya akan jauh lebih baik daripada diperintah oleh klan. Berpikir seperti itu, dia merasa telah mengambil langkah maju yang baik. Di dunia bawah tanah, yang kuat memangsa yang lemah. Tidak peduli betapa tampannya seseorang, dia hanyalah mainan. Hanya kekuatan besar yang bisa mengumpulkan hati orang-orang dan menguasai segalanya. Kekuatan adalah salah satu bentuk persona itu sendiri. Tapi aku penasaran dengan masalah itu. Aku ingin memintamu untuk melindungiku. Siapa yang ingin menyakitimu? Jika kamu kehilangan wilayahmu, pasti akan ada hukuman yang sangat berat setelah kamu kembali. Ada banyak orang di klan Spidersado yang menunggu untuk menendangmu ketika kamu terjatuh. Ye Liubo merasa kesal, tapi dia juga merasa agak puas diri. Sekarang dia telah mendapatkan perlindungan dari General Diamond yang kuat, bahkan ibu pemimpinnya tidak dapat melakukan apapun padanya. Jangan khawatir, Tuhan akan melindungi pelayannya. Terima kasih Tuhan, hati Ye Liubo menghangat, dan dia tersenyum manis. Ye Liusu saat ini memimpin kelompok penjelajah malam, berhenti untuk beristirahat di dalam gua. Dia merasa sedikit khawatir. Saat ini, mereka berdua kembali. Ye Liubo memeluk lengan Li Qingshan dengan erat sambil tersenyum lembut. Cukup, Li Qingshan melepaskan tangan Ye Liubo. Ye Liubo meliriknya dengan enggan dan berkata kepada Ye Liusu, Saudari, saya sudah memberitahu Tuhan Bulan Utara tentang rencana Anda. Ye Liusu bergidik di dalam. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Dia berteriak dengan marah, Liubo. Namun, Li Qingshan meraih tangannya yang hendak menghunus pedangnya. Ye Liubo balas menatapnya tanpa mundur. Kakak, meskipun kamu ingin memorbankan dirimu sendiri, kamu harus bertanya pada saudara perempuanmu terlebih dahulu. Ketika dia menceritakan rencana Ye Liusu, penjaga penjelajah malam segera menjadi gempar. Saya bertanya-tanya mengapa rutenya tampak agak melenceng. Nyonya Liusu, apakah itu benar? Mereka tidak memiliki semangat untuk memorbankan diri demi klan. Lagipula mereka tidak akan dihukum karena kehilangan di dalamnya. Ye Liusu tidak berkata apa-apa, seolah dia menyetujuinya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan meninggalkan klan Speeder Shadow dan menjadi pelayan Tuan Bulan Utara. Pada saat ini, kata-kata Ye Liubo menimbulkan badai. Ini sama dengan mengkhianati klan, mempercayakan nasibnya sepenuhnya kepada Li Qingshan. Jika Li Qingshan menolak untuk melindunginya, dia tidak akan bisa lagi bertahan hidup di bawah tanah. Li Qingshan tersenyum. Ini mungkin aura legendaris seorang raja. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seorang raja, mengapa dia khawatir tidak ada orang yang mengikutinya. Selama dia memiliki pengaruh yang cukup, ada banyak hal yang tidak perlu dia khawatirkan sama sekali. 377 Liubo, kamu sebenarnya telah mengkhianati klan Speeder Shadow. Tahukah kamu apa konsekuensinya? Apakah anda benar-benar mempercayai daemon ini? Ye Liusu menunjuk ke arah Li Qingshan dan bertanya dengan keras. Dia lebih bisa dipercaya daripada orang-orang tua bodoh itu. Aku lebih baik mati daripada kembali dan dipermalukan oleh para pelacur itu. Ye Liubo mengangkat kepalanya dengan keras kepala. Aku juga tidak akan membiarkanmu mati demi mereka. Kakak, kenapa kamu tidak mengikuti Tuan North Moon bersamaku? Dengan begitu, kita tidak perlu mengkhawatirkan wanita-wanita tua itu lagi. Diam, kamu pengkhianat. Aku sudah menjagamu selama bertahun-tahun tanpa hasil. Kamu tidak tahu berterima kasih. Aku akan bersikap baik kepada siapapun yang memperlakukanku dengan baik. Itulah sebabnya aku tidak bisa mengirimmu ke kematianmu. Kamu sangat keras kepala. Dada mereka naik turun dengan hebat. Keduanya gelisah. Li Qingshan, yang menyebabkan semua ini berdiri di satu sisi dengan tangan disilangkan, seperti orang luar. Dia angkat bicara untuk memecah kebuntuan. Ye Liu Su, tahukah kamu apa yang dikatakan Liubo sebelum dia memberitahuku rencanamu? Hati Ye Liu Su bergetar ketika dia mendengar bagaimana Ye Liu Bo akan mengutamakan keselamatannya, bahkan dengan memorbankan keselamatannya sendiri. Kemarahannya lenyap, digantikan oleh ketidakberdayaan. Aku hanya menghindarimu karena mempertimbangkan perasaan Liubo. Berhentilah bersikap keras kepala. Sebenarnya tidak apa-apa meski aku membunuh kalian semua di sini. Dengan munculnya pembunuhan, suasana di dalam gua langsung membeku. Hanya Ye Liu Bo yang tersenyum. Melalui perkenalan Ye Liu Bo, Li Qingshan telah memahami beberapa aturan permainan bawah tanah. Orang lain bukanlah Dasmon. Di mata Helica Verparosa, seorang Ye Liu Su jelas tidak lebih penting daripada General Daemon yang kuat selama tidak ada bukti langsung. Dia pada dasarnya tidak akan membunuhnya hanya dalam satu penjelajahan malam. Menurutnya, Helica Verparosa jelas-jelas menggunakan tipu daya untuk memecah belah para penjelajah malam, membuat mereka saling membunuh dan memuras kekuatan mereka, mencegah mereka menjadi lebih kuat. Saya tidak akan pernah mengkhianati klan. Semuanya akan dinilai oleh ibu pemimpin. Saya harap Anda bisa melindunginya. Menghadapi kekuatan absolut, Ye Liu Su hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia tidak takut memorbankan dirinya sendiri. Namun dia juga tidak mau melakukan pemorbanan yang tidak perlu. Setelah merevisi rute, tim berangkat kembali. Tidak lama setelah mereka pergi, dua bayangan hitam muncul di tempat mereka berada tadi, saling berbisik. Sepertinya Ye Liu Su dan saudara perempuannya. Kedua suara itu, aku tidak mungkin salah. Kenapa mereka di sini? Saya tidak tahu. Kembalilah dan beritahu Nyonya Matriark. Dia harus memastikan bahwa mereka tetap di sini selamanya. Ya. Ye Liu Su dan saudara perempuannya kehilangan kendali emosi dan berdebat dengan keras. Kedengarannya seperti tabuhan gom dan genderang di malam yang sunyi. Sepanjang dua seperti sarang laba-laba. Itu ditransmisikan ke tempat yang jauh. Tim tersebut sudah dekat dengan perbatasan wilayah klan lain, yang langsung menarik patroli. Salah satu bayangan hitam kembali ke tempat asalnya, sementara bayangan lainnya menyatu ke dalam kegelapan dan mengejarnya. Li Qingxian melangkah maju. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Zhang Xuan menghentikan langkahnya dan sinar cemerlang melintas di matanya. Dentang. Dia menghunus bila esnya dan mengayunkannya ke dinding batu. Bahkan sebelum bilahnya tiba, ia menyala dengan cahaya kemasan. Kegelapan surut seperti air pasang. Ada sosok hitam di dinding batu. Itu sangat menarik perhatian. Terdengar jeritan, dan darah muncrat dari dinding batu. Seorang laki-laki pengembara malam terjatuh dan berteriak, siapa kamu? Terdengar jeritan lagi tak lama kemudian. Oh tidak, itu klan Beth Sado. Ye Liubo menerjang dan menghabisinya dalam satu pukulan. Jangan bilang kamu tidak bisa merasakannya. Li Qingxian memandang Ye Liusu. Budidaya penjelajah malam pria ini hanya setingkat Ye Liubo. Liubo, memimpin. Ayo pergi. Aku tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan tubuh aslinya di sini, dia tidak keberatan membunuh lebih banyak lagi dan memahami iblis harimau lainnya. Namun, klon cermin ini hanya memiliki 30% kekuatan Li Qingxian. Jika mereka terlibat dalam pertempuran yang intens, dia tidak dapat dihindari untuk menunjukkan kelemahan. Baiklah, Ye Liubo memimpin, dan kelompok itu segera mempercepat. Dengan itu, kecepatan mereka menjadi jelas, berubah menjadi ular yang panjang dan berkelok-kelok. Li Qingxian dan Ye Liubo jelas berada di depan. Adikku tidak bersama kita, abaikan dia. Begitu Ye Liubo berhenti, Li Qingxian mengangkatnya dan maju lebih cepat. Tetapi, tidak, tapi, dia menggali kuburnya sendiri. Di bawah tatapan tegas Li Qingxian, Ye Liubo takut bertindak gegabuh. Yang bisa dia lakukan hanyalah berseru dengan keras, kak, kemarilah. Ye Liusu menatap kegelapan di hadapannya dan merasakan aura yang tersembunyi dengan sangat cepat mendekat. Matanya sudah dipenuhi tekat. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar panggilan Ye Liubo. Dia menghela nafas dan pergi. Cari jalan lain, sembunyikan. Ye Liusu menembak melewati penjaga penjelajah malam satu persatu, mencari dua lain dengan tergesa-gesa. Penjaga penjelajah malam di bagian paling belakang bereaksi sedikit lebih lambat. Saat dia panik, dia tiba-tiba berhenti dan diam-diam terkoyak. Pada akhirnya, hanya mereka bertiga yang tersisa, maju berdampingan. Dua itu dalam, seperti usus monster. Itu berputar dan berputar saat mereka melesat dengan cepat. Li Qingxian menghabiskan sebagian besar waktunya berlari di sepanjang dinding, terus-menerus mengubah sosoknya sesuai dengan arah perluasan dua. Sosok hitam yang membuntuti di belakangnya terus mendekat dan mendekat. Ye Liusu bingung, kenapa dia jauh lebih lambat dibandingkan saat pertempuran. Tiba-tiba, suara air yang familiar terdengar. Gemuruhnya adalah air terjun. Dua itu terpotong oleh aliran sungai bawah tanah yang begelombang. Airnya lebar dan deras, hampir seperti sungai yang jernih. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang menyangka ada sungai yang begitu luas di bawah tanah. Kemudian, sungai itu tiba-tiba terpotong oleh lubang besar, dan air mengalir lurus ke bawah ribuan kaki. Guntur menderu kencang saat mendarat di bawah sebelum menggelinding ke depan lagi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang menyangka ada air terjun curam di bawah tanah. Ye Liubo berseri-seri dengan gembira. Di sini, melewati air terjun ini adalah wilayah klan Spidersado. Dentang. Dengan itu, Li Kingshan mengayunkan pedangnya lagi, bertabrakan dengan belati di kegelapan. Percikan terbang kemana-mana. Kekuatan yang luar biasa, cahaya macam apa ini, itu benar-benar bisa menembus teknik Night Roamingku. Sosok hitam itu melayang mundur. Jaring antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah. Dia terkejut, sinar matahari yang menyilaukan membuatnya semakin ragu. Ayo pergi. Li Kingshan melompat ke sungai. Baru saja, saat sinar matahari muncul, dia melihat dua sosok hitam mendekatinya. Dia hanyut mengikuti arus, dan dalam sekejap mata, dia sudah menjauhkan diri dari gua. Dia terlempar ke tepi sungai, jatuh menuju ke gelapan tak berujung bersama air terjun. Li Kingshan mengulurkan tangan kanannya. Diamond ki berdenyut, dan air terjun besar yang telah ada selama ribuan tahun segera terputus. Itu seperti naga besar yang mengaum dan mengalir ke dalam gua. Sosok-sosok hitam itu hendak mengejar ketika air meluap. Mereka menghentikan dan mengeksekusi Night Roaming, menghilang ke dalam kegelapan. Namun, sebelum air datang, lampu sudah datang terlebih dahulu. Sosok mereka yang menghilang terdistorsi sesaat sebelum mereka dihantam kembali oleh air. Ini bukanlah air mengalir biasa. Sebaliknya, itu diresapi dengan Diamond ki Li Kingshan. Kekuatannya sungguh mencengangkan. Mata Ye Liu Su membelalak. Di dunia bawah tanah, pertarungan para Night Roamer terutama tentang bahaya. Itu adalah pertarungan antar pembunuh. Dia belum pernah melihat serangan sekuat ini sebelumnya. Ye Liu Bo berada dalam pelukan Li Kingshan. Saat dia melihat pemandangan ini, dia semakin terkejut. Langkah ini sepertinya datang darinya. Saat dia melihat wajah tampan itu lagi, dia mabuk. Di sini. Tak lama kemudian, mereka sampai di dasar air terjun. Ye Liu Su memasuki sebuah gua di sampingnya. Aliran air mengalir keluar dari sungai bawah tanah, membawa Li Kingshan dan mengikuti dari belakang. Ledakan, 10 ribu ton air terhempas dengan dahsyat. Itu seperti guntur, membuat gua sedikit bergetar. Air terjun itu mengalir dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi segera kembali normal. Beberapa sosok hitam muncul di puncak air terjun. Mereka menyaksikan mereka menghilang ke dalam gua sebelum berbalik dan pergi. Apakah itu Jenderal Diamond tadi? Aneh. Kenapa tidak ada aura apapun? Segera kembali dan lapor ke ibu pemimpin. Ye Liu Su telah kembali. Kita tidak bisa membiarkan dia kembali ke wilayah itu. Setelah melakukan perjalanan dalam kegelapan untuk beberapa saat, beberapa titik cahaya tiba-tiba muncul di hadapan Li Kingshan. Beberapa aura yang sangat tersembunyi berkeliaran, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Ye Liu Bo, mereka mundur diam-diam. Selamat datang di kota Black Lustre. Ye Liu Bo mencium pipi Li Kingshan dan meninggalkan pelukannya. Saat dia mengulurkan tangan kanannya, sebuah kota hitam muncul di hadapan Li Kingshan. Ini adalah gua raksasa yang jarang terlihat. Luasnya mirip dengan kota Qingyang, tetapi seratus kali lebih makmur. Bangunan batu hitam dan pagoda batu, tinggi dan rendah, menunjuk ke kubah gelap. Mereka menutupi tanah gua dan meluas ke lereng curam di sekitar gua, menyatu dengan dinding batu. Bahkan dinding batunya pun dipahat hingga membentuk bangunan yang tampak seperti gua. Faktanya, stalagmit besar yang tergantung di langit-langit gua semuanya menunjukkan tanda-tanda telah digali. Setiap struktur memiliki garis halus dan rumit, ditutupi pola dan totem. Itu seperti karya seni hitam. Setitik cahaya berkelap-kelip di langit-langit hitam, tapi itu adalah peta bintang yang menakjubkan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan langit berbintang yang sebenarnya, namun memberikan kesan kemegahan dari ciptaan yang beradab. Setelah melakukan perjalanan melalui gua yang sunyi dan gelap begitu lama, Li Qingshan pada dasarnya merasakan keakraban ketika dia tiba-tiba melihat begitu banyak bangunan milik peradaban. Dia agak terkejut dengan tingkat peradaban yang dimiliki para penjelajah malam. Di tengah kota ada sebuah kastil hitam. Itu dibangun dengan gaya yang berbeda dari manusia. Itu hikmat dan bermartabat, mulia dan anggun, menunjukkan kecerdikan para pengrajin penjelajah malam. Ayo kita beristirahat di sana dan menunggu ibu pemimpin menerima kita. Seseorang sudah pergi untuk melaporkannya. Ye Liubo melambat dan berjalan menuju kastil. Mengapa kita tidak langsung pergi ke kota Kokweb? Saran Ye Liubo ditanggapi dengan tatapan tajam lagi dari Ye Liusu. Bukankah ibu pemimpinmu ada di sini? Li Qingshan bingung. Ibu pemimpinnya ada di kota Kokweb. Ye Liubo meraih lengan Li Qingshan dan berkata dengan lembut. Setiap klan besar memiliki kota utama, tetapi setiap ibu pemimpin akan tinggal di kota Kokweb, yang juga merupakan markas besar helikaper parosa di masa depan. Sosok-sosok berkelap-kelip di jalanan, berdagang dan berkomunikasi seperti manusia, tapi suasananya sangat sepi. Bahkan langkah kaki anak-anak pun terdiam. Wajah mereka menunjukkan kedinginan dan ketenangan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Yang mulia, melihat Ye Liusu dan saudara perempuannya berjalan mendekat, mereka semua menundukkan kepala dan membungkuk dengan sangat sopan. Di antara para penjelajah malam, ada hirarki yang jelas. Ye Liusu dan saudara perempuannya adalah putri, ibu pemimpinnya. Jika penjelajah malam biasa berani tidak menghormati mereka, mereka akan dihukum berat. Baru setelah mereka lewat barulah orang banyak berdiskusi dengan lembut, mengapa putri Liusu dan putri Liubo kembali. Apakah terjadi sesuatu di wilayah ini? Jenderal Daemon itu sangat tampan. Jika dia bisa bermalam bersamaku, aku akan bersedia meskipun aku harus memperpendek umurku satu dekade. 378. Aku tidak mengira kamu akan tetap menjadi seorang putri. Li Qingshan tersenyum pada Ye Liubo di sampingnya. Aku tidak lagi. Aku pelayanmu sekarang, Tuan. Mata Ye Liubo menggoda saat dia memeluk lengan Li Qingshan lebih erat lagi, membenamkannya ke dadanya yang montok tidak normal untuk menyembunyikan ketakutan dan kegelisahannya. Apakah ibu pemimpinnya benar-benar menakutkan? Sangat menakutkan, Ye Liubo sepertinya memikirkan sesuatu dan bergidik. Jangan takut, Li Qingshan menarik lengannya dan melingkarkannya di bahunya. Ya, hati Ye Liubo berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia bersandar kepelukannya. Bahkan Ye Liusu hanya akan membantunya di saat bahaya. Dia belum pernah bergantung pada satu orang pun seperti ini sebelumnya. Sepanjang jalan, Ye Liusu terus-menerus memperhatikan perilaku Li Qingshan, tetapi yang dia lihat hanyalah dia seperti turis, mempelajari bangunan dan pemandangan di sekitarnya dengan penuh minat. Ye Liubo berperan sebagai pemandu wisata, memperkenalkannya pada sejarah kota Black Lustre. Dipengaruhi oleh sikap santainya, dia pun santai, menggodanya dari waktu ke waktu. Dia tidak tampak seperti seorang jenderal yang kalah dan baru saja kehilangan sebagian wilayahnya yang penting. Ye Liusu menoleh ke belakang dan menghela nafas yang tidak terdeteksi. Dia malah menjadi agak iri padanya. bagian wilayah ini memiliki arti yang sangat penting bagi klan Spidersado atau bahkan seluruh ras penjelajah malam. Itu adalah wilayah di mana dia bisa melihat bintang-bintang dan bulan yang cerah. Dia masih ingat keterkejutan yang dia rasakan saat pertama kali melihat langit malam. Itu adalah harapan bagi para penjelajah malam untuk kembali ke permukaan, namun dia secara pribadi telah menghancurkannya. Dia mengepalkan tinjunya dan kukunya menancap di telapak tangannya. Mustahil baginya untuk tidak membenci Li Qingshan, apalagi melayani para Dasmon. Kenapa kamu kembali? Beraninya kamu membawa orang luar ke kota Black Lustre? Suara sedingin es dan tajam terdengar. Li Qingshan menoleh dan melihat seorang wanita penjelajah malam berdiri di puncak menara kastil, menatapnya dengan dingin. Hidungnya yang kurus dan lurus menunjukkan sikap dingin dan keteguhan pemiliknya. Dibandingkan dengan hidung yang berbeda ini, fitur wajah lainnya tampak agak samar. Itu seperti sketsa, tapi jika disatukan, ditambah dengan ekspresi dinginnya, itu memiliki persona yang berbeda. Biarkan aku datang jauh-jauh. Li Qingshan yang terbiasa melihat berbagai keindahan para Nitroamer, juga merasakan matanya berbinar. Rambut biru tua miliknya disisir menjadi kepang tebal dan pendek, terlihat sangat rapi dan rapi. Dia mengenakan kemeja dan celana kulit hitam, dan sepatu bot hitam sampai ke lutut, memuraikan lekup tubuhnya yang menggoda. Dia memiliki pedang pendek di pinggangnya. Dia cantik yang tidak kalah dengan Ye Liu Su, dan budidayanya berada di atas Ye Liu Su. Saudari Liu Xing, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada nyonya. Jenderal Daemon Bulan Utara ini adalah tamu terhormat klan saya. Tolong buka gerbangnya. Ye Liu Su membungkuh hormat. Dia tidak berani mengumumkan hilangnya wilayah itu di depan umum. Ye Liu Xing mengamati wajah tampan Li Qingshan dengan tatapan setajam pisau. Namun, ekspresi dinginnya tidak berubah sama sekali. Dia hanya merasakan ada sesuatu yang salah. Kalian, saudari, benar-benar terlihat sangat berbeda. Li Qingshan tersenyum dan berkata kepada Ye Liu Bo dengan lembut. Bukannya kita bersaudara-saudara. Ye Liu Bo cemberut. Ternyata mereka semua berasal dari keluarga yang berbeda dan mengandalkan bakatnya untuk mengungguli rekan-rekannya. Melalui bakat mereka yang melampaui rekan-rekan mereka, mereka menjadi putri nyonya dan dianugerahi gelar putri dan putri. Mereka menyebut satu sama lain sebagai saudara perempuan, tetapi mereka tidak memiliki hubungan darah. Para saudari tidak diberi peringkat berdasarkan usia mereka, tetapi berdasarkan tingkat kultivasi mereka. Selamat datang, Yang Mulia Putri Liu Su. Selamat datang, Yang Mulia Putri Liu Bo. Gerbang itu terbuka dengan keras. Sekelompok penjaga berdiri di kiri dan kanan, mengangkat tombak mereka dan berbicara serempak. Tuan, tolong berikan saya senjata Anda. Seorang penjaga kurus berjubah hitam tiba di hadapan Li Qingshan. Apakah aku membawa senjata? Li Qingshan melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan bila es itu menghilang. Penjaga itu terkejut. Li Qingshan sudah masuk dengan Ye Liu Bo diperlukannya, jadi dia tidak berani menghentikannya. Jenderal Daemon memiliki status transcendent di bawah tanah. Sudah menjadi aturan tak terucapkan bahwa Daemon lebih unggul daripada penjelajah malam. Mereka melangkah ke olah hitam. Ada air mancur di tengahnya, diukir dengan gambar wanita telanjang. Tanahnya ditutupi karpet tebal bermotif, sedangkan dindingnya dilapisi permadani. Semuanya disulam dengan gambar laba-laba berwarna cerah. Kedua tangga itu seperti tangan terbuka, menyatu di lantai dua. Ye Liu Xing berdiri di sana, menatap mereka dengan dingin. Liu Su, ikut aku. Liu Bo, terima tamu terhormat. Apa yang terjadi? Angin dingin bersiul di atas menara runcing. Melihat ke bawah dari jendela, kota Black Lustre tampak berada di bawah mereka. Suara sedingin es Ye Liu Xing bahkan lebih dingin daripada angin dingin. Ye Liu Su menjelaskan semua yang telah terjadi. Memukul, ada tamparan keras, dan sidik jari muncul di wajah Ye Liu Su. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Tahukah kamu apa arti wilayah itu bagi kami? Tahukah kamu berapa banyak anggota klan yang dikorbankan dan berapa banyak mereka membayarnya? Cahaya dingin dan marah melintas di mata Ye Liu Xing. Aku tahu. Dia harus mati. Sebelum ibu pemimpin kembali, Ye Liu Xing mengangkat tangannya lagi, tapi dia ragu-ragu untuk mengayunkannya ke bawah. Dia memotong udara dengan kejam. Saya tidak setuju. Ye Liu Su mengangkat kepalanya. Pandangannya bertekad. Apakah kamu ingin dihukum oleh gua ular? Bahkan jika ibu pemimpinnya kembali, akankah aku membujuknya untuk tidak melakukan itu? Jangan bilang kamu menyukai pria itu dan ingin melindunginya. Ye Liu Xing mencengkram leher Ye Liu Su. Suara dinginnya seperti pisau di leher Ye Liu Su. Dia terlalu kuat, dan dia memiliki kemampuan untuk menekan penjelajah malam. Sekali dia menyerang, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia akan melukai kita dengan parah. Ye Liu Su tidak terpengaruh. Dia bersih keras. Kami adalah pembunuh. Kami selalu harus mengalahkan yang kuat seperti yang lemah. Ye Liu Xing mendorongnya ke dinding dengan kejam sebelum memeluknya lagi. Namun, di bawah tatapannya yang dingin dan tidak terpengaruh, dia melepaskannya dan berbalik untuk turun. Di mana ini? Li Qing Shan berdiri di sebuah ruangan mewah. Udara dipenuhi aroma. Cermin oval berenda mencerminkan sosok ramping Ye Liu Bo. Kamarku, tentu saja. Ye Liu Bo merapikan rambutnya yang agak berantakan sebelum berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Qing Shan. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana caramu melakukannya tadi? Tentu saja dengan seratus kantong harta karun. Li Qing Shan berkata tanpa basa-basi. Sebelum berangkat, dia membawa seratus kantong harta karun. Ada beberapa item yang mungkin bisa dia gunakan di sana, termasuk lebih dari selusin jimat kelas tertinggi yang dia peroleh. Jika dia benar-benar berakhir dalam pertempuran, dia masih bisa mempertahankan tingkat mematikan yang diperlukan. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi, sifat Daemon Ki-nya telah berubah. Dia tidak hanya dapat menyempurnakan artefak spiritual, tetapi dia juga dapat mengaktifkan jimat. Namun, dia masih tidak dapat membuka cincin Sumeru Soaring Dragon Elder. Dia tidak tahu apa yang ditinggalkan Oksen untuknya. Seratus kantong harta karun. Ye Liubo agak terkejut. Apakah seratus kantong harta karun sangat langka? Baru pada saat itulah Li Qing Shan menemukan bahwa Ye Liubo tidak memiliki barang apapun yang diperlukan untuk para pembudidaya di atas tanah. Tentu saja, hanya setelah menjalani kesengsaraan surgawi barulah kamu berhak menerimanya dari klan. Penjelajah malam juga bisa memalsukan artefak, tapi mereka tidak bisa memalsukan ratusan kantong harta karun. Ratusan kantong harta karun di bawah tanah semuanya berasal dari para petani yang datang untuk menjelajah di atas tanah. Mereka tertinggal setelah dibunuh, jadi jumlah mereka relatif sedikit. Saya bahkan sengaja berjaga di beberapa gua untuk waktu yang sangat lama, namun tidak ada kultifator di atas tanah yang turun untuk menjelajah. Aneh sekali, Ye Liubo bergumam pada dirinya sendiri. Li Qing Shan mengerti bahwa ketika dia membantai semua pembudidaya terakhir kali, tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk mati. Saat kita kembali ke wilayah itu, aku akan memberimu satu. Yang paling tidak dimiliki Li Qing Shan saat ini adalah seratus kantong harta karun. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tumpukan itu. Benar-benar, terima kasih Tuan. Ye Liubo mencium Li Qing Shan karena terkejut dan gembira sebelum mendorong Li Qing Shan ke tempat tidur di tengah ruangan dengan lembut. Setelah itu, dia memutar pinggangnya dan melepas baju besi hitamnya, hanya menyisakan pakaian dalam sutra yang menutupi bagian pribadinya. Dia melemparkan dirinya ke Li Qing Shan. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Qing Shan meletakkan tangannya di bahu Ye Liubo dan menatap dada Ye Liubo. Mereka benar-benar memenuhi, Bo, dalam nama mereka. Sang ibu pemimpin akan kembali beberapa saat lagi. Biarkan aku melayani Tuan dengan baik. Ye Liubo membuka kancing ikat pinggang Li Qing Shan dengan penuh semangat. Tingkah lakunya yang penuh nafsu segera membuat Li Qing Shan memikirkan dirinya sendiri. Tubuhnya yang memikat terus-menerus bergesekan dengannya, dan dia juga merasakan api naik dari perut bagian bawahnya. Dia menghela nafas sebelum mendorong Ye Liubo menjauh. Apa yang salah? Ye Liubo tercengang. Aku membuat perjanjian dengan seseorang bahwa aku hanya miliknya. Li Qing Shan mengulurkan tangannya tanpa daya. Seorang wanita, Ye Liubo tersentak. Tentu saja, kata Li Qing Shan dengan putus asa. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Sepertinya dia tidak ada di sini. Ye Liubo tersenyum lagi. Dia menurunkan tubuhnya lagi dan mencium bibir Li Qing Shan. Perjanjian tepat digunakan pada saat seperti ini. Li Qing Shan meraih bahunya dengan kuat. Dia melihat sepasang payudara itu bergoyang lembut. Dia cukup puas hanya dengan melihatnya. Baiklah Tuan, saya mohon. Saya menginginkannya. Mata Ye Liubo bersinar saat dia menggigit buku jarinya. Dia memutar kaki rampingnya dan meletakkan tangannya di antara keduanya. Jika kamu menginginkannya, carilah pria lain. Nafas Li Qing Shan bertambah cepat. Jika bukan karena metode penindasan laut dari penyuruh, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Bagaimana aku bisa menginginkan pria lain setelah melihatmu? Anggap saja itu sebagai perbuatan baik dan temani aku sekali saja, oke? Saya pasti akan setia pada master di masa depan. Wajah Ye Liubo dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi. Tuan tidak memenuhi tugas seorang pelayan. Li Qing Shan menepuk pipinya sambil tersenyum dan berdiri. Jika kamu tidak mau menemaniku, maka aku akan menanganinya sendiri. Teruskan, Li Qing Shan melihat rak buku di sudut ruangan. Dia berjalan mendekat dan mengeluarkan sebuah buku. Kata-kata di dalamnya sama dengan buku manusia, hanya saja tulisan tangannya sangat indah. Rangan bergema terdengar dari belakang, yang membuat bibirnya melengkung. Melihat Li Qing Shan berbalik, dia menjadi semakin terlena, dan rangannya menjadi semakin keras. Li Qing Shan baru saja memindahkan kursi dan duduk di samping tempat tidur untuk mengaguminya. Menontonnya tidak mengecewakan Kiong Zi, meskipun itu adalah pertunjukan langsung. Tidak peduli seberapa keras Ye Liu Bo berusaha, Li Qing Shan tidak berniat naik ke tempat tidur, yang membuatnya merasa sedih. Berdebar, 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 Ye Liu Xing mengetuk pintu dan masuk. Dia melirik ke tempat tidur dan benar-benar tersenyum. Senyumannya seperti es yang pecah dan bocor. Tuan North Moon, apakah Anda ingin kami menemani Anda? 379. Bahkan orang idiot pun tahu kalau kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jika kamu ingin merayuku, kamu harus belajar dari yang ada di tempat tidur. Jika Ye Liu Su hanya kedinginan, maka Ye Liu Xing pada dasarnya sedingin es. Pria biasa akan kehilangan akal hanya dengan melihatnya sekilas. Tentu, Li Qing Shan harus mengakui bahwa dia sangat ingin tahu tentang bagaimana dia akan merayunya. Apalagi sikapnya yang dingin justru semakin memudahkan hasrat pria untuk menaklukkannya. Apakah ini juga bagian dari rencananya? Ye Liu Xing berjalan mendekat dan duduk dengan kaku di pelukan Li Qing Shan. Dia melingkarkan lengannya di leher Li Qing Shan dan jelas menunjukkan rasa jijik. Tuan, jangan. Ye Liu Bo mencoba membujuknya dengan keras, tapi Ye Liu Xing memelototinya dengan kejam. Dia segera kehilangan keberanian untuk berbicara. Li Qing Shan menatap Ye Liu Bo dengan pandangan meyakinkan dan tersenyum, menunggu untuk melihat apa lagi yang harus dilakukan Ye Liu Xing. Tak rubi jika ia bisa menikmati adegan erotis secara gratis. Bibirnya yang dingin menciumnya, dan lidahnya meluncur ke dalam mulutnya seperti ular licin. Hati-hati, ada racun. Ye Liu Bo memperingatkan dengan keras tanpa mempedulikannya, tapi itu sudah terlambat. Ye Liu Xing menarik kembali ujung lidahnya dan menembakkan pil beracun ke tenggorokan Li Qing Shan. Segera, bau harum menyebar, membakar perutnya. Huff, ria bodoh. Bahkan jika Anda seorang General Diamond, tidak ada bedanya. Ye Liu Xing mencibir ke dalam. Pil beracun tersebut telah diekstraksi dari racun laba-laba bawah tanah berwarna cerah dan dimurnikan menjadi sebuah pil. Pil kecil seperti ini saja dapat dengan mudah meracuni seratus orang hingga mati. Tepat ketika Ye Liu Xing ingin melepaskan diri dari pelukan Li Qing Shan dan menghunus belatinya untuk memberikan pukulan fatal pada Li Qing Shan, Ye Liu Xing mencibir ke dalam. Lengan Li Qing Shan semakin erat di sekelilingnya, semakin erat. Ye Liu Xing segera merasa sulit bernapas saat tubuhnya berderak. Saat ini, keduanya masih berciuman mesra. Li Qing Shan mengangkat alisnya. Dia memuntahkan racun yang meleleh. Huff, jika Anda ingin menggunakan jurus ini, mengapa Anda tidak menyelidiki Diamond Apa yang Anda hadapi terlebih dahulu? Tidak bisakah kamu melihat sepasang tanduk di kepalaku? Ini bukanlah kemampuan ilahi, tapi bakat bawaan. Seekor sapi bisa mengunyah makanannya. Oh, Ye Liu Xing ingin berbalik. Sebuah tangan besar meraihnya dari belakang dan terus menciumnya dalam-dalam. Meskipun bayangan cermin hanya memiliki 30% kekuatannya, itu sudah cukup untuk menekan penjelajah malam yang tidak berspesialisasi dalam kekuatan. Dalam sekejap mata, racun itu telah memasuki tubuh Ye Liu Xing, dan baru kemudian Li Qing Shan berhenti. Racun yang tersisa sedikit mempengaruhinya, tetapi dengan tubuhnya, bahkan jika dia benar-benar mencerna pil beracun itu, dia tidak akan bisa pulih. Itu hanya sakit perut. Tanpa ragu-ragu, Ye Liu Xing melepaskan diri dari Night Roaming dan menghunus belatinya. Itu menusuk hati Li Qing Shan. Gerakannya secepat kilat. Menguasai. Seru Ye Liu Bo. Li Qing Shan terkekeh. Sinar matahari menyinari segala arah dan menerobos Night Roaming. Kekuatan getarannya melukai tubuh. Dengan suara dentang, belati itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Tangan yang menggenggam belati itu terkulai tak berdaya. Bahkan jari kelingkingnya pun tidak bisa bergerak. Sejujurnya, dengan hanya 30% dari kekuatan Li Qing Shan saat ini, dia sama sekali tidak percaya diri dalam menghadapi Ye Liu Xing. Namun, dia sebenarnya mencoba membuat rencana dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dia benar-benar mencari masalah. Tanpa penindasan ki spiritual, racun itu segera menyebar ke wajahnya, berubah warna. Seluruh tubuhnya mulai mati rasa kesakitan, dan bayangan kematian segera menyelimuti dirinya. Nasibnya sekarang sepenuhnya ada di tangannya. Dia merasa agak menyesal karena tidak mendengarkan nasihat Ye Liu Su. Li Qing Shan berdiri, membuka pintu, dan dengan santai melemparkannya ke koridor. Kembali ke kamar, dia meluruskan kursi dan berkata kepada Ye Liu Bo yang tercengang, ayo lanjutkan. Jika bukan karena pertimbangan lain, dia akan membunuh Ye Liu Xing sekarang. Namun, racunnya telah berkobar sekarang, dan setengah tulangnya telah dihancurkan oleh Li Qing Shan. Dia bisa melupakan akan menimbulkan masalah dalam waktu dekat. Tidak, Tuhan tidak mau memuaskan pelayannya, lalu mengapa pelayan harus memuaskan Tuhannya? Ye Liu Bo cemberut dan berdiri untuk mengenakan baju besinya. Namun, rasa takut yang berlama-lama di dalam kamar tidak hilang begitu cepat. Kalau begitu bawa aku berkeliling. Li Qing Shan tersenyum. Jarang sekali dia datang ke bawah tanah, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat sekeliling dengan baik? Ketika dia membuka pintu lagi, Ye Liu Xing sudah menghilang. Begitu dia tiba di ujung koridor, penjaga berjubah hitam melaporkan, Tuan North Moon, ibu pemimpin telah kembali. Dia memundang Anda untuk makan malam bersamanya. Dia datang begitu cepat, Li Qing Shan melihat Ye Liu Bo gemetar. Dia meraih tangannya, yang agak licin. Li Qing Shan mengikuti penjaga itu keola di kedalaman kastil. Kursi sudah diatur. Ada total 14 orang yang duduk di sana. Orang yang duduk di tengah adalah seorang wanita dengan gaun mewah. Dia mengenakan aksesori berbentuk laba-laba di kepalanya, kalung laba-laba di lehernya, dan cincin laba-laba di jarinya. Dia adalah penjelajah malam dengan aksesoris terbanyak yang pernah dilihat Li Qing Shan. Fitur wajahnya sebenarnya sangat mirip dengan Ye Liu Su. Jika bukan karena pesona dewasanya, dia pada dasarnya mengira dia adalah kakak perempuan Ye Liu Su. Meskipun auranya benar-benar tersembunyi, Li Qing Shan secara naluriah masih bisa mengatakan bahwa kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari pendeta atau jorok dari 100 aliran pemikiran. Dia hampir mengalami kesengsaraan surgawi kedua, jadi dia tidak bisa diremehkan. Di sebelah kiri ibu pemimpin, Ye Liu Sing duduk di kursi kehormatan. Tatapannya ke arah Li Qing Shan sangat menusuk tulang. Kulitnya sangat jelek, mungkin memaksa dirinya untuk tetap duduk. Orang kedua adalah wanita yang belum pernah dilihat Li Qing Shan sebelumnya. Wajahnya sangat biasa sehingga dia sama sekali tidak tampak seperti penjelajah malam. Hanya orang ketiga yang adalah Ye Liu Su. Dia menatap lurus ke depan bahkan tanpa melirik Li Qing Shan. Kursi keempat kosong, Ye Liu Bo melepaskan tangan Li Qing Shan dan berinisiatif untuk duduk. Dia berhati-hati. Tiga orang di bawahnya sedikit lebih lemah dari Ye Liu Bo, tapi mereka semua masih sangat muda. Li Qing Shan memahami bahwa ini adalah putri ibu pemimpin yang disebut sebagai putri dan putri. Di sisi lain, mereka jauh lebih tua. Ada perempuan yang sudah menikah dan perempuan tua, dan sebenarnya ada dua laki-laki di antara mereka. Totalnya ada enam orang, dan semuanya ada di Yayasan Pendirian. Mereka semua memberikan kesan suram dan kuat. Ye Liu Bo pernah mengatakan kepada Li Qing Shan bahwa ini adalah dewan tetua klan Spidersado. Dengan kata lain, termasuk ibu pemimpinnya, ada total sepuluh penjelajah malam kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Masing-masing dari mereka adalah pembunuh menakutkan yang telah mengalahkan mereka yang lebih kuat dari mereka meski lebih lemah. Tidak berlebihan jika menyebut tempat ini sebagai sarang naga atau sarang harimau. Jika Li Qing Shan sedikit kurang berani, dia mungkin akan berbalik dan lari ketakutan. Namun, dia hanya berjalan sambil tersenyum. Sambutan yang hangat. Satu klan penjelajah malam sudah sangat kuat. Jika semua klan bekerja sama, mereka akan menjadi kekuatan yang bisa menggulingkan segalanya. Tidak mengherankan jika ratu laba-laba ingin membatasi perkembangan mereka. Pintu dibanting menutup di belakang Li Qing Shan, menjebaknya bersama dengan sepuluh pembunuh pengembara malam seperti serangga yang tersegel. Saya sudah lama mendengar nama besar Tuan North Moon. Saya Ye Ming Su. Silakan duduk. Ibu pemimpin klan Spidersado, Ye Ming Su, yang duduk di ujung meja, berkata sambil tersenyum. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa Li Qing Shan telah merampas wilayah klan. Setelah menerima kabar tersebut, dia segera bergegas kembali dengan kekuatan seluruh klan untuk menyelesaikan masalah besar ini. Dia mengulurkan tangannya ke arah deretan kursi tempat para tetua duduk dengan anggun. Kursi terakhir kosong, jadi dia secara alami memberikan kesan seseorang yang memiliki posisi superior. Dia berbicara dengan sopan, tetapi kata-katanya tidak menimbulkan keraguan. Semua orang terdiam dan menatapnya dengan saksama, menggunakan kata-kata diam mereka untuk meningkatkan otoritas Ye Ming Su. Mereka adalah pembunuh. Mereka hidup dalam keheningan, dan pada saat kematian dalam keheningan, mereka tidak akan memutuk atau membuat keributan. Mereka hanya akan berbicara dengan ujung pedang mematikan mereka. Saya tidak melihat di mana tempat duduk saya. Kata-kata Li Qing Shan langsung membuat suasana di aula menjadi tegang. Semua tetua meletakkan senjata di pinggang mereka. Di dunia bawah tanah, ini merupakan penghinaan terhadap ibu pemimpin. Hanya sedikit manusia dan daemon yang cukup berani untuk melakukan ini. Harga yang mereka bayar biasanya adalah darah dan kematian. Jadi, semua orang bersenjata. Li Qing Shan melambaikan tangannya, dan bila es muncul di tangannya, gadis muda pengembara malam di ujung hampir menghunus pedangnya. Ye Ming Su tetap dalam posisi yang sama. Bahkan senyumannya tetap sama, seperti topeng yang aneh namun indah. Kegelapan di sekitar tampaknya menjadi lebih berat. Oh, jadi di sini. Li Qing Shan akhirnya berhasil mencapai akhir. Ye Ming Su menarik kembali tangannya dan tersenyum mencemoh. Jadi hanya itu yang ada padanya. Tawa dingin dan menyeramkan terdengar di sekitarnya. Ketegangan hati Ye Liu Bo sedikit meredah, tetapi ketika dia mendengar tawa itu, hatinya kembali tegang. Perasaannya sangat campur aduk. Dia tidak ingin dia berselisih dengan ibu pemimpinnya, tapi dia juga tidak ingin dia menundukkan kepala dan menyerah. Tawa itu tiba-tiba berhenti seolah-olah ada yang mencengkeram leher mereka pada saat yang bersamaan. Yang dia lihat hanyalah Li Qing Shan mengangkat meja obsidian yang berat dan meletakkannya di tengah aulah. Kebetulan letaknya tepat di seberang tempat duduk Ye Ming Su. Dia mengukurnya lagi sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Ini lebih tepatnya. Kamu adalah tamu dari jauh, jadi ibu pemimpin mungkin tidak akan menyalahkanmu. Terlepas dari apakah dia menyalahkannya atau tidak, dia mendesak dengan keras, cepat sajikan hidangannya. Kebetulan aku lapar. Ye Ming Su melirik ke arah penjaga, dan dia segera membunyikan bel. Hidangan disajikan satu per satu. Ada daging dan sayuran, panas dan dingin, tetapi semuanya terlihat, tercium, dan terasa sama enaknya dengan makanan lesat di permukaan. Namun, tidak ada satu orang pun yang memiliki nafsu makan atau mood untuk memperhatikan makanan lesat ini, karena wilayah terpenting mereka telah dirampas. Selain satu Dasmon, Dasmon yang telah merampas wilayah mereka saat ini sedang mengayunkan pipinya dan minum sendiri, makan dan minum sepuasnya. Mencicipi semua minuman beralkohol dan makanan lesat di dunia selalu menjadi salah satu sumpahnya. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan sebesar ini berlalu begitu saja? Entah itu perang atau damai, dia akan makan dulu. Makanan para penjelajah malam memiliki cita rasa yang unik. Dia menyapu seluruh meja makanan dalam sekejap mata. Dia menggilat bibirnya dan berkata, Lumayan, apakah masih ada lagi? Yang bisa dilakukan penjaga hanyalah membunyikan bel lagi. Akibatnya, semua orang menyaksikan Li Qingxian makan sendirian. Suasana menjadi semakin aneh. Ye Liubo tersenyum dalam hati. Bagaimanapun juga, dia benar-benar master. Kenapa kamu tidak makan? Li Qingxian menyapu seluruh meja makanan lagi dan mengangkat kepalanya. Jika kamu tidak makan, berikan padaku. Li Qingxian melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin riak air keluar, langsung menuju makanan di depan mereka. Desir, desir, desir. Ada kilatan cahaya, menembus riak air. Untuk sesaat, suasana mencekam dan mematikan. Makanlah. Kamu bisa mati sepenuhnya dalam perjalanan menuju akhirat. Seorang wanita tua berdiri dengan punggung bungkuk dan meletakkan makanannya di hadapan Li Qingxian sambil berkata dengan sinis. Li Qingxian tertawa keras, mengguncang seluruh ruangan. Gelas, piring, dan piring semuanya bergetar. Tawanya berhenti. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan melihat sekeliling. Siapa yang berani membunuhku? 380. Sombong sekali. Wanita tua itu menghunus pedangnya dan menyerang dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan usianya, menusuk ke arah tenggorokannya. Dia secepat kilat dan berbahaya seperti ular berbisa. Para tetua menghilang dari tempat duduk mereka pada saat yang sama, diam-diam muncul di sekitar Li Qingxian. 6 senjata mematikan ditusuk ke 6 titik vital, menjalin jaring kematian. Siapa yang bisa selamat dari serangan seperti itu? Li Qingxian mengangkat cangkirnya dan meminumnya. Tatapannya yang jelas melewati hutan pedang dan pedang. Ye Mingzu duduk di sana tanpa bergerak. Alisnya sedikit berkerut. Bilah dan pedangnya berhenti. Ujung pedang wanita tua itu hanya berjarak 1 inci dari tenggorokannya. Menelan seteguk alkohol, jakunnya terangkat, hampir menembus kulitnya. Mundur, apa aku bilang kamu akan menyerang? Ye Mingzu melambaikan tangannya, dan para tetua segera kembali ke tempat duduk mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah mendengar laporan Ye Liu Su, pikiran pertamanya adalah, bunuh. Yang terjadi selanjutnya adalah berbagai keraguan. Dia jelas tahu ada bahaya besar, jadi kenapa dia masih cukup berani untuk datang. Jika dia bertarung seperti binatang buas yang terpojok, kerugian macam apa yang akan diderita klannya? Karena itulah perjamuan hari ini diadakan. Selama dia menunjukkan sedikitpun kelemahannya, itu akan menjadi situasi yang fatal. Namun, perilakunya tidak bercacat. Jika dia bukan orang gila, maka dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Perasaan acu-ta'acu ini jelas tidak bisa dipalsukan. Dalam sekejap mata, Ye Mingzu mengambil keputusan. Dia berdiri dan tiba di sampingnya dengan pinggul berayun. Dia secara pribadi mengisi ulang cangkirnya. Tuan North Moon, apa yang Anda inginkan? Menghormati. Li Qingshan mengocok cangkirnya sambil tersenyum, menyebabkan alkoholnya beriak. Jawaban ini membuat semua orang tercengang. Dia bersedia mengambil risiko sebesar itu. Bukan hal yang aneh baginya untuk meminta wilayah, harta karun, atau wanita di pesta penjelajah malam, tapi yang dia inginkan adalah ungkapan yang sangat asing bagi dasmon biasa. Itu saja, Ye Mingzu mengerutkan kening. Rasa hormat adalah prasyarat untuk segalanya. Momo-mong-mong, apakah kamu ingin menjadi klan penjelajah malam terkuat? Bagaimana jika jawabanku ya? Saya bisa bantu Anda. Kali ini giliran Ye Mingzu yang tertawa. Suku Spidersado berada dalam momen yang sangat sulit. Kehilangan wilayah hanya memperburuk keadaan. Saat ini, musuh terbesar mereka sebenarnya mengatakan dia bisa membantu mereka menjadi klan penjelajah malam terkuat. Semua orang hadir. Mereka semua merasa hal itu tidak terbayangkan, dan tatapan mereka terhadap Li Qingshan menjadi semakin tidak ramah. Sampai Li Qingshan mengeluarkan selusin jimat roh. Mereka diletakkan di atas meja secara berurutan. Apa menurutmu kita bisa menjadi klan terkuat hanya dengan ini? Ye Mingzu mencibir, tapi diam-diam dia terkejut. Penjelajah malam tidak memiliki kemampuan membuat jimat, tapi dia memahami kekuatan jimat dengan sangat baik. Dalam pertempuran berbahaya, satu jimat bisa membalikkan keadaan hidup dan mati. Beruntung dia tidak berselisih dengan mereka. Kalau tidak, dia akan mampu menyeret beberapa dari mereka bersamanya hanya dengan jimat kelas atas itu. Jimat yang seperti itu, saya punya ribuan, tentu saja, yang bermutu tinggi dan bermutu tinggi lebih sedikit, dan lebih banyak yang bermutu menengah dan rendah. Li Qingxian menancapkan bila es ke atas meja lagi. Saya memiliki ribuan alat spiritual seperti itu. Tentu saja, itu sama dengan jimat. Oh benar, aku tidak membawa apa-apa. Dengan itu, Ye Mingzu tidak bisa tertawa lagi. Dadanya yang gagah terangkat. Wajah para tetua dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tahu betul bahwa sumber daya sebesar itu tidak akan cukup. Mereka memahami apa artinya ini bagi seluruh klan. Jimat dan jimat kelas menengah atau rendah bukannya tidak berguna. Bagaimanapun, sebagian besar penjelajah malam masih memiliki budidaya. Dalam pertempuran yang mereka temui di hutan belantara, jimat dan artefak spiritual ini akan memungkinkan mereka untuk unggul dan memperkuat fondasi klan Spidersado. Ini benar-benar akan mengubah situasi di bawah tanah. Jika bukan karena apa yang ditambahkan Li Qingxian di akhir, mereka bahkan akan mempertimbangkan untuk membunuh dan merampok mereka terlepas dari konsekuensinya. Melalui pengamatan Li Qingxian dan percakapannya dengan Ye Liubo, dia menemukan bahwa penjelajah malam sangat kekurangan dalam hal menempa artefak dan membuat jimat. Mereka pucat jika dibandingkan dengan manusia di permukaan. Tidak perlu dikatakan lagi, setelah hidup di bawah tanah selama ribuan tahun, di bawah kekuasaan Daemon yang menindas, berbagai klan masih kekurangan komunikasi. Sulit dipercaya jika peradaban mereka lebih besar dari permukaan. Setelah itu, dia langsung memikirkan tumpukan besar barang yang dia kumpulkan di seratus kantong harta karunnya. Tidak ada gunanya menyimpannya, dia juga tidak cukup berani untuk menjualnya. Bahkan jika dia menjualnya melalui jalur khusus, harganya pasti akan sangat rendah. Kedamaian sudah ada terlalu lama. Permintaan barang-barang perang standar ini telah lama melebihi pasokan. Hasilnya, dia mengetahui bahwa para penjelajah malam di hadapannya adalah pembeli terbaik. Oh iya, aku masih punya lebih dari seribu ratus kantong harta karun. Salah satu tetua meremas cangkir anggur di tangannya hingga rata. Apa yang kamu inginkan? Ye Mingzu benar-benar memenuhi statusnya sebagai ibu pemimpin. Dia menjadi tenang dengan sangat cepat dan menanyakan pertanyaan yang paling penting. Ramuan spiritual, asalkan cukup umur. Ini juga yang dipertimbangkan oleh Li Qingxian. Ada banyak tumbuhan spiritual yang berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun di bawah tanah. Daemon tidak tahu cara memolah pil, tapi penjelajah malam tahu sedikit. Namun, yang paling sering mereka gunakan adalah racun dari ramuan spiritual ini. Mereka akan memurnikannya, mencampurkannya ke dalam alkohol, dan memoleskannya pada senjata. Itu benar-benar sia-sia. Namun, di dunia manusia, ramuan spiritual apapun yang sudah cukup umur pasti dapat digunakan dalam lebih dari satu formula pil. Begitu mereka melampaui usia seribu tahun, mereka akan menjadi tak ternilai harganya. Jika Tuan North Moon menyebutkan hal ini sebelumnya, tidak akan ada kesalahpahaman seperti baru saja. Ye Mingzu tersenyum, seindah bunga. Dalam peperangan, masyarakat rela menukarkan makanannya dengan senjata agar bisa menghabisi lawannya. Namun, ramuan spiritual bukanlah sumber daya yang sangat diperlukan bagi para penjelajah malam. Metode budidaya mereka pada dasarnya masih akumulasi dan pemahaman. Mampu menukar ramuan spiritual dengan senjata pada dasarnya adalah yang terbaik. Li Qingshan berpikir, jika saya mendiskusikan semuanya dengan baik sejak awal dan menyatakan kondisi ini, klon cermin ini mungkin sudah selesai. Tak satu pun dari kita yang baik hati. Yang lemah tidak layak bekerja sama dengan yang kuat. Dengan itu, suasana di aula berubah drastis. Ye Mingzu melihat makanan di meja Li Qingshan kosong. Dapatkan dapur untuk menyajikan makanan. Tuan North Moon, jika Anda lapar, Anda dapat mengambil porsi saya terlebih dahulu. Di mana pertunjukan lagu dan tariannya. Pengurus bergegas pergi untuk membuat pengaturan. Beberapa saat kemudian, sekelompok laki-laki penjelajah malam datang untuk tampil. Masing-masing dari mereka sangat tampan. Mereka mengenakan celana pendek dan menampilkan tarian pedang yang tajam. Para tetua bergantian memanggangnya. Mereka semua tersenyum lebar. Li Qingshan merasa seperti seorang pedagang senjata internasional yang menghadapi sekelompok Panglima Perang Afrika. Wajah Ye Liu Xing masih dingin, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersulang padanya. Ye Liu Su sedikit tersesat. Dia agak tidak yakin apakah bertemu dengannya adalah hal yang baik atau buruk. Guru sungguh mengesankan. Ye Liu Bo berhenti khawatir. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menatap Li Qingshan begitu lama hingga air mata hampir menetes dari matanya. Setelah minum selama 70 menit, makan lima hidangan berbeda, dan baik tuan rumah maupun tamu menikmatinya, Ye Mingzu sedikit tersipu. Dia tersenyum menawan. Tuan Bulan Utara, apakah Anda sudah selesai makan? Anda bisa mendiskusikan kesepakatan itu secara detail di kediaman saya nanti. Saya akan menangani masalah di klan terlebih dahulu. Wajahnya langsung membeku. Kamu Liu Su, Ye Liu Bo, berlutut. Terima kasih. 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 Terima kasih.